Halo semuanya, ya selamat sore, sebentar ini backgroundnya nggak masuk nih, oke, sebentar, oke, jadi perkenalkan semuanya, nama saya Nafisa Arinelhaq, jadi terima kasih kepada Avanas yang sudah mengundang kami dari Business Hack untuk join dan sharing nyilmu dengan teman-teman semua dan di sini kalau tadi saya lihat dari Sambang sampai Merauke turut hadir ya di acara yang sangat keren banget lah ini dari Avanas. Oke, perkenalkan, jadi saya ini kalau misalnya dibilang entrepreneur, entrepreneur-nya baru 2 tahun, tapi kalau untuk profesional sudah lebih dari 5 tahun, jadi waktu itu saya pernah ngeliat klien atau closing klien, baik itu perusahaan di B2B atau perusahaan yang standarnya kementerian, terus standarnya memang perusahaan BUMN dan lain-lain, terus pernah juga berkecimpung di dunia internasional juga, perusahaan internasional, dan pernah juga berkecimpung langsung ke dunia retail atau dunia usaha gitu. Dan sekarang yang lagi saya kembangkan usahanya itu salah satunya ada Dawud Kemayu, ada Celok Akhir Zaman, terus ada Tulur Naga, dan semuanya itu tentang franchise manajemen. Jadi nanti saya mau share terkait gimana sih cara closing yang cepat, atau gimana sih cara memimpin tim sales, atau gimana sih cara kita eksekusi langsung ke lapangan, eksekusi langsung di Instagram untuk closing banyak gitu, walaupun selama masa pandemi. Dan mungkin itu sedikit aja sebelum nanti saya masuk ke materi, moga mau dilanjikan dulu. Oke, thank you Mbak Nafisa. Jadi nanti Mbak Nafisa akan menjelaskan terkait beberapa hal yang Mbak Nafisa terkait strategi ampuh closing dari Instagram gitu. Nah teman-teman di sini mungkin sudah tidak sabar juga mau mendengarkan materi dari Mbak Nafisa. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau raise hand-nya, nanti akan dibantu jawab oleh Mbak Nafisa. Silahkan Mbak Nafisa. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, tadi kan sudah ini ya, kita share gitu terkait pengalaman. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan apa yang saya ini bicarakan, atau saya share ilmunya, nanti kita diskusi aja gimana enaknya, biar kita bisa langsung eksekusi setelah pelajaran ini, atau setelah diskusi ini. Dan yang saya mau tekanin, sebenarnya selama masa pandemi ini, jangan dibuat ini sesuatu yang mengerikan gitu, walaupun mengerikan gitu buat para intrapreneur, walaupun mengerikan sekali gitu buat para pengusaha di Indonesia, tetapi sebenarnya ada banyak peluang yang perlu kita gali lebih dalam gitu, di masa pandemi ini. Buktinya selama satu tahun terakhir, ini saya share dulu terkait portfolio sebelum masuk ke ilmu, jadi teman-teman bisa langsung update, langsung aplikasiin. Jadi waktu itu bulan Januari tahun kemarin, sampai bulan Maret, tiga bulan pertama saat masa pandemi, itu kita berhasil closing di Instagram dan di Facebook, itu sekitar 10 rumah. Mohon maaf, itu bulan Juli sampai bulan Agustus, pokoknya lagi rame-ramenya pandemi. Nah, itu sekitar 10 rumah kita jual, dan anehnya, anehnya, aneh dan menguntungkan gitu, anehnya dan menguntungkan, kita waktu itu jual 10 rumah itu cash keras, yang otomatis kalau cash keras itu uang kita langsung terima di depan gitu, dan harga rumah yang dibeli itu, harga rumah standar 136 juta sampai 300 juta, jadi bayangin kalau 10 rumah itu kita dapetin total proyek sekitar 2 miliar, itu di masa pandemi gitu. Waktu saya megang proyeknya properti. Dan yang kedua, portfolio waktu masa pandemi, waktu masa hidup ikut lah buat entrepreneur, itu juga saya closing sekitar 500 peks untuk launching pertama, untuk pertama kali buka, itu di barang retail atau frozen food, itu sekitar 500 peks, atau sekitar 5 ribu pieces bunderan telur naga, atau kalau misalnya teman-teman membayangkan telur naga itu apa sih, itu kayak baso tusuk gitu, kayak baso tusuk, tapi kurangnya besar, dan itu kayak pempeadaan, jadi benar-benar best quality, dan ternyata orang-orang pada beli gitu, nge-hype waktu bulan Agustus sampai bulan September gitu, waktu pertama kali buka, itu closing 500 peks untuk satu bulan pertama. Terus selanjutnya itu ada lagi nih, yang menguntungkan waktu masa-masa pandemi, ternyata masih bisa closing. Dulu saya juga closing partner, jadi yang tadi kan closing retail ya, jual putus. Nah, kalau ini closing partner itu sekitar hampir 100 partner, dan itu brand-brand besar, termasuk brand seperti Mizan, brand-brand yang nasional lah, itu masuk ke aplikasi kami, yang waktu itu partner dengan Business Hack, dan itu closingnya juga sama, itu via Instagram, lalu via WA, langsung kita closingkan bulan itu juga, itu sekitar bulan awal tahun kemarin, Januari sampai Maret, tiga bulan, dan ya kalau misalnya ditotalin, hampir tiga proyek atau tiga sampai empat proyek berhasil pada saat pandemi. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan peluang yang ada, kita nggak perlu takut dengan kebijakan yang terbaru dari pemerintah, atau hal-hal yang benar-benar unexpected banget lah gitu, beneran di luar dugaan banget, itu nggak perlu takut lagi, karena kita udah tahu caranya. Nah caranya seperti apa? Ini saya mulai share screen. Sebentar ya. Nah teman-teman di sini semuanya basisnya, apakah udah punya all shop sendiri, atau ada yang belum sama sekali, atau karena masa pandemi baru ngeluncurin bisnis nih? Kan Raterta ada yang seperti itu ya? Ada berbagai macam ya, sebentar ya. Oke. Nah ini materi yang bakal kita bahas hari ini. Jadi kita akan membuat Instagram atau sales itu terbuat, terlihat sangat asik banget gitu, atau terdengar sangat asik banget. Kadang kita kalau misalnya mau bisnis, kadang agak ugah-ugahan gitu, apalagi di masa pandemi, orang-orang itu semuanya pada terjun untuk jualan. Orang-orang semua tiba-tiba menjadi pedagang. Lalu tanda kutipnya, kalau misalnya semua menjadi pedagang, siapa yang menjadi pembelinya? Nah makanya kita harus memiliki unique value-nya, apa sih yang dimiliki oleh brand kita, atau merk dagang kita, atau barang kita yang nggak dimiliki oleh orang lain. Dan itu penting banget, itu dalam membuat bisnis, dan ketika itu udah semua udah terangkum, kita udah tahu nih kira-kira apa sih yang mau dijual. Kalau misalnya teman-teman punya baju, ternyata bajunya sama dengan yang lain. Terus unique value-nya apa? Unique value-nya adalah baju ini terbuat dari bambu gitu. Nah, unique value itulah yang akan diboyong, akan dibawa ke bagian Instagram, atau ke bagian closing order systemnya, atau ke bagian pemesanannya gitu. Unique value itulah yang kita bawa-bawa. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Instagram New Metric, metrik terbaru dari Instagram. Ini juga teman-teman harus kenali banget gitu, walaupun teman-teman nggak tech savvy banget nih, masih baru di Instagram, teman-teman ini wajib tahu terkait benefit-benefit, atau fitur-fitur yang ada di Instagram. Yang kedua itu how to treat a customer. Jadi, ada beberapa rumus atau rahasia, gimana caranya kita membuat customer itu happy gitu, dengan pembawaan yang ada, atau dengan mereka membeli sesuatu itu mereka senang gitu. Terus yang selanjutnya itu yang bakal kita bahas itu order system, dan yang terakhir itu ada after sales-nya kayak gimana. Nah, oke kita lanjut aja. Kenapa sih Instagram? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita gali lagi, ternyata para juragan lah, tanda kutipnya, atau para pembeli, ternyata paling banyak itu berkecimpung di Facebook. Kalau nggak di Facebook, ya di Instagram. Jadi, kedua platform ini linier. Balik lagi, karena mereka saudaraan, satu PT juga, satu perusahaan besar gitu. Dan, di sinilah mereka berkecimpung. Sekarang, kalau misalnya teman-teman cari gitu, mana sih customer yang nggak punya Instagram? Pasti semuanya punya gitu, walaupun Instagram atau Facebooknya nggak dipakai. At least, mereka kalau misalnya mau login ke semua platform, atau ke platform manapun, mereka tuh harus punya Facebook dulu, baru bisa login ke platform lain gitu, atau ke Google, entah itu ke Twitter, entah itu ke marketplace. Pasti ada login from Facebook gitu. Jadi, kenapa Instagram, kenapa Facebook? Balik lagi, karena database yang paling besar ini adalah database dari Instagram atau Facebook. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau ngiklan di Instagram atau Facebook, itu dijamin nggak boncos ya, nggak boncos kalau teman-teman tahu caranya gitu. Balik lagi, kalau misalnya kita mau pakai Google, kita kan kadang nggak tahu ya market kita tuh seberapa banyak sih. Dan kalau misalnya kita nge-aplikasikan iklan di Google, bisa kesaring berapa closing sih gitu. Jadi, nggak sebanyak di Facebook. Kalau di Facebook itu bener-bener personal banget. Orang-orang sekarang, apalagi lagi di rumah, lagi masa pandemi, orang-orang terlalu banyak lah megang HP. banyak banget gitu nge-scrolling Facebook atau Instagram. Dan di sana bisa jadi peluang kita gitu untuk menampilkan iklan agar mereka mau nge-click gitu. Jadi, balik lagi, sekarang Instagram dan Facebook adalah platform yang lagi naik down juga. Dan mereka itu nggak lekang oleh waktu. Jadi, teman-teman kalau misalnya lihat Instagram sekarang, bener-bener ngikutin alur tren dari aplikasi lain. Jadi, kalau misalnya TikTok ngeluarin fitur video hanya 15 detik dan bisa memakai musik, sekarang ternyata Instagram juga memilikinya gitu. Dia punya Reels. Dulu waktu itu YouTube punya live streaming gitu. Ternyata IGTV juga bisa dimunculkan gitu di Instagram. Atau live Instagram juga bisa dimunculkan di platformnya gitu. Jadi, kenapa Instagram, kenapa Instagram, kenapa Facebook? Karena kedua ini bener-bener up to date dan memiliki database yang besar. Tapi, ada satu hal yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman buka all shop, jangan sampai teman-teman ini hanya membuat satu platform aja. Jadi, mentang-mentang ramainya di Instagram, mentang-mentang ramainya di Facebook, mereka teman-teman ini buatnya itu fanpage Facebook aja sama fanpage Instagram aja gitu. Nggak buat yang lain. Nah, kenapa harus buat yang lain? Balik lagi, teman-teman ini harus tahu market share-nya di mana dan teman-teman ini juga harus mendaftarlah ke aplikasi lain, balik lagi, agar ketika Instagram atau Facebook ini lagi takedown atau lagi benar-benar ngeheng atau benar-benar error, teman-teman ini masih punya cadangan platform lain untuk mengiklan atau untuk memasarkan gitu. Jadi, walaupun teman-teman ini benar-benar suka nih sama fitur Instagram dan benar-benar closing-an paling banyak tuh dari Instagram atau Facebook, teman-teman tetap harus mentreatment atau benar-benar merawat platform lain, entah itu platform yang cocok itu yang masih organik, yang bagus banget, itu masih TikTok platform lain. Terus mungkin teman-teman juga bisa buat link-in kalau misalnya belum punya website atau teman-teman bisa buat akun Google. Jadi, teman-teman mau mengiklan di Google juga gak masalah atau teman-teman boleh mengiklan di berbagai blog atau berbagai website berita lah atau portal-portal berita. Jadi, saya saranin jangan membuat satu platform aja. Jadi, saya saranin tetap membuat lebih dari dua platform. Jadi, lebih dari Instagram dan Facebook gitu. Minimal punya WhatsApp bisnis lah atau minimal punya TikTok itu udah cukup banget gitu. Nah, itu alasan kenapa kita harus pakai Instagram. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lihat nih, sekarang boleh nih sambil dibuka Instagramnya, kira-kira ada berapa macam sih fitur yang bisa digunakan untuk memasarkan gitu. Untuk memasarkan atau mengenalkan atau menjual gitu. Soft selling atau hard selling. Nah, ternyata yang dipakai ini rata-rata itu yang pertama ada IGTV, ada IGTV, terus yang kedua juga ada divit. Kalau divit itu ada prosel yang bisa digeser-geser. Terus ada yang page satu doang, satu gambar doang. Ada story, ada IG marketplace. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian bawah itu ada simbol toko. Nah, itu termasuk IG marketplace. Jadi, teman-teman bisa masang barang di sana plus harganya dan deskripsinya. Terus ada juga reels. Nah, kelima ini, jadi konversi masing-masing ya. Jadi, teman-teman namanya marketing. Ini sorry ya, agak ngelebar dikit. Biar teman-teman ini tahu dasarnya dulu sebelum masuk ke bagian teknis. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu copywriting sama content writing, nah ini bisa kita bedakan placement-nya atau penempatan di setiap fitur Instagram. Jadi, yang namanya konten, yang namanya konten, ini boleh dicatat ya. Yang namanya konten itu bersamputan atau inilah, sama dengan branding. Jadi, kalau teman-teman melihat di feed, teman-teman ada bagian quote-nya, ada bagian tips-tips-nya, atau teman-teman share foto produk makanan ya, atau share foto jasanya, atau share apapun itu yang menempel di feed teman-teman, itu namanya konten. Atau misalnya teman-teman mau buat video campaign nih, video campaign menuju Ridul Adha, atau video campaign menuju Agustusan. Nah, teman-teman mau buat sebuah cerita. Nah, itu masuknya dalam konten. Jadi, itu nggak ada sangkut-paut dengan hard selling gitu. Jadi, itu benar-benar soft selling banget. Jadi, gimana caranya ngebuat followers, atau yang belum follow kalian, punya alasan untuk tetap follow kalian gitu. Gimana caranya gitu. Ada keunikan sendiri di konten kalian gitu. Entah itu kontennya ada tips-tips masak di bagian IGTV-nya, atau ada konten lucu-lucuan. Sekarang kan ada banyak ya ide konten lucu-lucuan. Misalnya, siapa nama Pak Presiden gitu. Ada yang nyebutin A, B, C, D gitu. Ada yang seperti itu. Atau mau buat konten lain mungkin yang benar-benar relate, atau sama dengan realita gitu. Misalnya, ada konten CCTV atau konten apapun itu, atau bahkan konten yang gosip yang lagi naik daun, trend naik daun. Biasanya kita ambil, kita comot clickbait-nya gitu. Misalnya, sekarang yang lagi naik daun itu ikatan cinta gitu. Nah, kita buat konten yang agak menyerupai-menyerupai si ikatan cinta. Atau kemarin yang lagi naik daun itu BTS meal. Gimana caranya kita agak, inilah, rely dengan si BTS meal. Nah, itu namanya konten gitu. Apapun yang berhubungan dengan branding gitu. Jadi, gimana caranya orang lain tuh nambah banyak tau kalian, itu nambah bagus juga gitu si awareness atau kesadaran merek teman-teman gitu. Termasuk ini juga ya, termasuk kayak webinar-webinar. Sekarang kan banyak banget orang ngadangin webinar gitu. Entah itu produk jasa atau produk barang gitu. Nah, itu juga salah satu masuk ke bagian konten. Itu ingat ya teman-teman, jadi konten sama dengan branding. Nah, yang kedua itu copy. Jadi, ada konten writing kalau teman-teman lihat. Terus ada copywriting. Nah, kalau copywriting itu lebih ke hard selling. Jadi, apapun itu yang berhubungan dengan penjualan gitu. Jadi, nanti ketika penjualan, teman-teman boleh ngeaplikasiin iklan ini di bagian pro-sell. Pro-sell itu kalau di bagian IG itu yang bisa digeser-geser. Jadi, bisa di-slide si fotonya. Nah, itu namanya pro-sell. Nah, iklan teman-teman boleh dibuat seperti itu atau buat satu foto aja. Atau copywriting apapun itu yang call to action-nya atau bagian akhirnya, tombol akhirnya itu adalah ke penjualan kalian. Jadi, kalau misalnya kalian udah 10 ke atas si followers-nya, teman-teman ini bisa buat swipe up atau misalnya mau gandeng influencer nih. Nah, teman-teman juga bisa niklanin di bagian story biar teman-teman dapat swipe up-nya. Nah, itu masuknya ke copywriting. Gimana caranya ketika orang melihat story kalian, melihat pro-sell kalian, melihat foto kalian, mereka itu mau nge-klik selengkapnya. Mereka itu mau nge-klik cari tahu lebih lanjut. Mereka itu mau nge-klik download sekarang. Gimana caranya gitu. Jadi, sebagus mungkin caption-nya, copywriting-nya, sebagus mungkin bagian foto, terus ada judulnya, sebagus mungkin gimana caranya, first impression-nya itu bagus, mereka mau nge-klik, mereka baca landing page kalian, atau website kalian, atau langsung ke WA kalian, terus gimana kalian nge-greeting-nya, nyapanya, sampai ke closing. Nanti kita diskusikan bagian teknisnya yang seperti itu. Nah, jadi ada content writing, ada copywriting. Jadi, itu beda penempatan ya, teman-teman. Tadi boleh kita ulang lagi biar lebih nempel ya. Jadi, kalau konten kita masuknya bisa ke IGTV, story juga bisa, cross-sell juga bisa, rails juga bisa, kalau copy, itu lebih hard-selling. Jadi, iklan itu biasanya munculnya di story, cross-sell, atau di bagian IG marketplace. Jadi, kalau real sama IGTV itu nggak bisa buat copy ya, nggak bisa buat klik lah, karena itu nggak bisa diiklanin. Seperti itu. Nanti bagaimana caranya, kita lanjut lagi. Nah, satu lagi ya, teman-teman. Salah satu keberhasilan, kenapa sih kemarin bisa closing banyak, padahal masa pandemi gitu. Sebelumnya juga sebenarnya udah pernah closing, tapi sebelumnya kan kita udah tahu ya, target kita seperti apa, ekspetasi kita seperti apa, dan nggak ada hal yang di luar jugaan. Tapi pandemi ini kan bener-bener merata ya, ke semua orang gitu, setiap lapisan. Jadi, ini salah satu portfolio bagus, dan salah satu contoh yang bagus gitu, buat teman-teman ketika memimpin sales atau closing sendiri gitu. Nah, salah satunya itu konsumen itu, setelah saya riset selama satu tahun kemarin, saat pandemi, mereka tuh nggak mau dijuali gitu. Tanda putih dijuali itu kayak ngerasa dipaksa, atau ngerasa, oke aku harus beli ini. Jadi, akhirnya customer ini beli karena kasihan, customer ini beli karena nggak enak, customer ini beli karena dia nggak bisa bilang enggak, customer ini beli karena dia ya disuruh beli gitu, disuruh beli. Nah, itulah yang harus dihindari. Karena apa? Yang kita incer itu adalah repurchase order, atau gimana caranya customer itu membeli setelah pembelian pertama gitu. Jadi, membeli terus-terusan gitu. Apalagi pas masa pandemi, pas orang-orang nggak mau keluar rumah, atau nggak mau ribet ngantri, atau nggak mau di kerumunan, teman-teman ini harus, inilah, bener-bener ngambil peluang banget, grab peluang banget, gimana caranya orang-orang itu mau ngesubscribe paket teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman dapat nih satu calon pelanggan gitu, dan pelanggan itu membeli satu kali, kesananya, teman-teman nggak usah ngejualin dia lagi, tapi mereka langsung beli paket pelangganan sampai di masa mereka itu hanya diantar barangnya aja, dan mereka cukup bayar di awal aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman jangan sampai si customer ini ngerasa dijualin. Gimana caranya si customer ini nggak mau dijualin? Ini ada beberapa rahasia gitu. Rahasia gimana caranya nge-treat customer dengan baik. atau tanda kutip bagaimana caranya kita membuat customer ini layaknya seperti teman kita gitu, layaknya seperti raja, layaknya seperti bener-bener segalanya gitu, dibanding dengan yang lain gitu. Jadi, customer yang kalian pegang sekarang itu harus dibalas secepat mungkin, harus direspon sebaik mungkin, dan harus bener-bener di-treat atau di tanda kutipnya itu bener-bener dijaga lah komunikasinya sebagus mungkin. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu adalah kita terus bertanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Jadi, ketika teman-teman nge-share di Instagram atau buat iklan lah di Instagram atau di Facebook, mereka kan biasanya bakal nanya-nanya dulu nih. Atau kalau misalnya nggak nanya-nanya, dia langsung beli, tapi dia kontak ke WhatsApp dulu atau kontak ke bagian admin dulu gitu, di DM Instagram gitu. Kalau misalnya ini, kalau Instagram kan bukan marketplace, yang nggak bisa langsung beli di Instagramnya langsung, jadi bener-bener harus ada kontak gitu, harus ada komunikasi dengan admin. Nah, caranya itu adalah bagaimana kita membuat pernyataan itu menjadi pertanyaan gitu. Apapun yang dibilang oleh customer, selalu diakhiri pertanyaan dari kita. Kenapa? Agar kita bisa gali lebih dalam sebenarnya customer itu butuhnya apa. Kedua, kita juga benar-benar bisa menjalin komunikasi lebih intens dan customer itu merasa dia sedang berbicara dengan manusia atau berbicara dengan temannya sendiri atau berbicara dengan seseorang yang menurut dia yaman gitu. Jadi, semakin dia bisa menjawab pertanyaan dari sales atau misalnya dari admin, semakin bagus gitu komunikasi yang dijalin antar customer dengan sales. Memang sih kalau misalnya kita anggap hal yang seperti ini, seperti ini itu memakan waktu, tapi balik lagi teman-teman demi menjaga loyalitas atau demi teman-teman ini ingin closing, bagaimana caranya mereka itu closing dengan kepuasan gitu. Mereka itu closing membeli dengan perasaan yang senang, perasaan yang bahagia dan perasaan yang wah aku mendapatkan barang ini tuh worth it banget setelah membeli dari teman-teman. Mereka tuh ada perasaan ingin membelinya lagi karena merasa puas dengan pelayanan dari si admin gitu. Nah, ini tuh penting banget teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan kalau misalnya memang gak mau memakan waktu, boleh dipasang bot di WhatsApp-nya. Jadi, yang ngebales itu misalnya dari bot-nya gitu. Nanti setelah udah beberapa kode, misalnya, kalau misalnya ingin membeli paket A, paket B, paket C, tekan 1. Kalau membeli paket D sampai Z, tekan 2. Nah, kalau misalnya udah sampai di akhir, terus masuk ke bagian manusianya atau masuk ke bagian admin ini, mereka langsung masuk ke rumus ini. Rumus terus bertanya. Jadi, sampai akhir pun ketika dia bilang, oke mbak, saya transfer. Itu langsung kita tanya lagi gitu. Jadi, jangan langsung bilang, oke, baik, terima kasih. Enggak gitu. Jadi, langsung kita tanya lagi, apakah ada yang perlu kami bantu lagi atau tidak gitu. Jadi, benar-benar terakhir itu, pokoknya closing statement dari tim sales itu adalah pertanyaan. Itu kata kuncinya. Ini salah satu kunci sukses juga. Jadi, dulu kita bisnis hack juga. Kita closing banyak banget ya waktu masa pandemi, ketika membuat event, dan satu event itu bayangin aja hampir 12-14 jutaan. Dulu saya closing itu benar-benar dari lead mentah gitu. Lead mentah itu maksudnya apa? Lead mentah itu database yang benar-benar belum kita kenali sama sekali gitu. Database yang benar-benar mereka tuh gak kenal gitu sama kita. Benar-benar siapa sih lo gitu. Nah, salah satu yang membuat komunikasi bagus dengan database mentah itu adalah bagaimana kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka dengan nyaman berbicara dengan kita gitu. Ya, salah satunya adalah kita bertanya kepada customer gitu. Jadi, walaupun kesannya, kalau misalnya bertanya terus, kesannya malah mengganggu banget gitu, tanda putihnya. Tapi ternyata enggak gitu. Setelah di-reset, ternyata yang kayak gitu itu ketakutan kita aja gitu. Ternyata kalau misalnya dijalanin, semakin kita bertanya, semakin banyak dia ngobrol gitu. Si customer tuh banyak ngobrol tentang kebutuhannya. Akhirnya kita bisa tahu kebutuhannya apa. Akhirnya kita gak cuma jualan satu produk aja. Dulu pernah saya jual event nih. Ternyata pas saya jual event, karena nanya-nanya terus, dan akhirnya kena nih dia butuhnya apa. Akhirnya saya upsell lagi ke pejualan yang lain gitu. Entah itu event lagi atau buku gitu. Jadi, serunya kita bertanya itu adalah kita bisa tahu kebutuhan lebih dalam gitu dari si customer seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi nih. Ini sambil didengar aja, jadi dipahami, nanti kita diskusi. Jadi, ini kesannya biar saya tidak mengajari gitu. Jadi, kesannya kita bisa sharing ilmu lah gitu. Pengalaman teman-teman seperti apa, pengalaman saya seperti apa. Kita match di tengah. Nah, kedua itu adalah kejar terus. Jadi, kenapa kita bisa closing 10 rumah, padahal masa pandemi dan closing 10 rumah itu hanya waktu 2 bulan aja gitu. Itu waktu yang singkat banget teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, masa pandemi itu banyak banget orang jualan rumah. Banyak banget orang ngontrak rumah. Jadi, hampir semuanya itu menjual asetnya gitu. Tapi, kok bisa kita mendapatkan closing sebanyak itu di masa pandemi. Salah satunya adalah bagaimana membuat diri kita itu kekeh kalau bahasa sudutnya. Kalau bahasa Indonesia itu kayak bukan ambisi ya, tapi punya keinginan kuat banget buat nge-closing gitu. Caranya itu adalah mengejar terus-menerus gitu. Maksudnya, kejar terus-menerus itu adalah gimana caranya kita itu benar-benar jalin komunikasi, jalin relation atau hubungan dengan si customer. Bahkan waktu itu pernah ingat ya, tim saya itu sampai diundang sama customer cuma buat nemenin makan baso. Coba bayangin aja teman-teman, ada customer bilang, Mbak, kesini ya Mbak, gitu. Pas datang ke sana dikira mau ngapain, ternyata cuma makan baso gitu. Tapi dari sana hubungan mereka itu terjalin. Akhirnya sampai di titik di mana ada sebuah kejadian di mana kita harus membelas sungkawa dengan mereka. Akhirnya kita datang ke sana. Ternyata apa teman-teman? Padahal niat kita itu adalah bela sungkawa gitu. Tapi setelah pulang dari sana, mereka langsung bilang, Mbak, ini saya DP rumahnya ya, sekitar puluh juta gitu untuk DP rumah. Minggu depan saya lunasin. Padahal niat kita itu tadinya bela sungkawa gitu. Jadi bayangin aja teman-teman ketika kita mengejar terus dan tanda kutip di sini mengejar itu bukan memaksa mereka untuk langsung beli atau memaksa mereka untuk tadi, pokoknya nggak boleh kalau nggak beli di kita gitu. Tapi mengejar tanda kutip di sini adalah menjalin relasi dengan baik, menjalin komunikasi dengan baik sampai mereka tuh benar-benar nyaman sama kita. Nah, pokoknya prinsip ini, kalau prinsip kejar terus itu adalah kalau misalnya mereka belum bilang tidak atau belum bilang nggak mau, itu tetap dikejar gitu. Kejarnya itu jangan setiap hari banget lah kita kasih jangka waktu yang jelas, nggak putus komunikasi gitu, seperti itu. Ini mohon maaf ini saya bawa anak saya. Nah, yang ketiga, rumus yang ketiga apa lagi sih? Nah, yang ketiga itu adalah wow service. Jadi ini semua udah proven, udah terbukti ketika kita closing itu hal-hal ini yang harus kita fokuskan atau kita garap gitu. Nah, wow service itu maksudnya apa gitu? Jadi, wow service itu gimana caranya ngebuat customer ini sebagai seseorang yang paling berharga atau sebagai orang spesial lah gitu. Nah, kalau di kita dulu waktu main di Instagram, kita tahu nih, kita ada dapat closing-an dari sana gitu. Walaupun terus kita ada dapat leads juga atau misalnya kita kontak-kontak orang lah yang nggak kita kenal gitu di Instagram gitu. Jadi, bener-bener jemput bola banget. Nah, salah satunya itu adalah kita memberikan wow service gitu. Wow service itu maksudnya apa? Entah itu kita membuat sebuah diskon atau kayak promosi-promosi atau kita memberikan inilah kayak privilege atau sesuatu yang spesial buat mereka. Jadi, misalnya gini, diskon 20% untuk ibu yang hamil. Yang kita chat itu adalah bener-bener ibu yang hamil gitu. Atau diskon 20% khusus untuk orang yang berpuasa hari ini gitu. Atau yang sering itu misalnya 20% untuk orang yang belum berulang tahun hari ini gitu. Jadi, kita bener-bener kontak orang yang atau yang lagi berulang tahun hari ini. Kita kontak, lalu kita kasih spesial treatment gitu. Jadi, kita kasih kata ucapannya, kita kasih kata-kata ucapannya sampai mereka itu ngerasa ya dihargai atau mereka ngerasa bener-bener spesial. Padahal mereka belum beli gitu. Itu salah satu kunci bagaimana caranya kita membuat orang itu spesial gitu. Atau customer kita spesial walaupun dia belum beli. Oh ya teman-teman, ini kunci juga ya ketika kita di Instagram, itu kan kadang kalau ngiklan itu kan langsung closingnya itu kan ke ini ya, ke landing page atau ke WA gitu. Jadi, kunci-kunci kita closing itu di WA-nya gitu, di komunikasi WA-nya. Kalau misalnya CS-nya belum ready atau misalnya CS-nya terlalu judas atau CS-nya nggak ada smile-smile sama sekali gitu. Ya, bisa jadi ke closing itu agak jauh gitu. Nah, salah satu caranya ketika kita mau DM di Instagram, ini salah satu ini baru ya, rumus baru gitu. Jadi, biar kita nggak kedeteksi sebagai bot. Jadi, teman-teman ketika mau nge-spam di Instagram pakai format text gitu. Nah, setiap 10 orang itu harus ada satu karakter yang berbeda. Jadi, misalnya buat list akun 1-20 itu format copywriting-nya itu adalah format yang A dengan smile misalnya gitu ya. Terus yang list yang kedua itu 21-40 itu kita kasih format yang A tapi kita ganti smile-nya dengan jempol misalnya stiker jempol. Nah, itu wajib banget ya teman-teman ketika mau nge-spam di Instagram. Jadi, teman-teman bisa pakai cara organik, bisa pakai cara tadi nge-ads. Nah, pakai cara organik itu teman-teman harus perhatiin itu biar akun kita itu nggak di-ban atau kita nggak di-blockir. Akun kita itu masih bisa nge-spam gitu, tanda kutipnya. Akun kita itu masih bisa kontak orang walaupun itu nggak dikenal gitu. Jadi, teman-teman itu harus perhatiin hal-hal yang kecil seperti itu juga. Dan teman-teman juga ketika ingin ngarah ke satu community, kalau saya itu waktu perumahan kan saya tahu ya perumahan itu audiensinya bukan di portal media atau audiensinya bukan di akun gosip tapi audiensinya itu ada di desain rumah masa kini atau bagian rumah tangga gitu empasi atau property atau lain-lain itu kan biasanya banyak akun atau profil-profil yang bertanya gitu dengan apa yang di-posting gitu. Nah, biasanya kalau jeput bola saya ngambilnya itu dari sana gitu. Karena balik lagi mereka itu bukan bot ya jadi benar-benar manusia lah tanda kutip benar-benar manusia. Saya jeput bolanya dari sana jadi kelihatan banget akun yang aktif mana itu yang kita chat gitu. Nah, nanti setiap 20 akun itu saya langsung ganti format text-nya gitu. biar nggak kedeteksi sebagai spamming gitu. Itu kayak gitu kalau di Instagram. Tapi kalau di Facebook ini saya agak ini ya agak sangkutin di Facebook karena sebenarnya Facebook sama Instagram itu 11-12 karena satu manajemen. Jadi, teman-teman kalau saya sih saranin jangan main di Instagram aja tapi main di Facebook juga. Nah, kalau di Facebook itu ada yang namanya Facebook Marketplace. Nah, jadi teman-teman cara mainnya gimana? kalau boleh jujur kita dapat closing 10 rumah itu kebanyakan itu dari Facebook Marketplace. Jadi, juragan itu semuanya ada di sana semua gitu. Jadi, tanpa iklan itu waktu itu saya nge-iklan itu cuma 200 ribu tapi untungnya bisa sampai 2 km gitu kalau properti gitu. Nah, itu salah satunya di Facebook Marketplace. Caranya gimana? Caranya, teman-teman lihat dulu nih produk kalian itu apa? Apakah produknya makanan? Apakah produknya properti? Atau produknya peralatan rumah tangga atau apa gitu? Nanti kan ke deteksi ya. Misalnya, kita ambil contoh lagi Pak Budi ini punya barang pupuk lah. Pupuk ternak. Misalnya pupuk ternak. Atau kita ambil contoh yang gampang lagi deh. Susu kambing lah. Susu kambing gitu. Susu kambing etawa gitu. Kita mau jual kemana sih? Nah, kalau di Facebook kan kita ini banget ya, buta banget. Facebook luas banget gitu. Kayak dunia lah. Facebook luas banget. Terus kita harus ngegarap satu-satu kan? Nggak mungkin. Salah satu caranya itu kalau di Facebook Marketplace itu masuk dulu ke pencarian. Terus kita ketik apapun yang berhubungan dengan minuman. Atau apapun yang berhubungan dengan makanan. Atau apapun. Kalau susu kambing kan kita biasanya relapse dengan herbal ya. Jadi kita ketik langsung di Facebooknya. Apapun yang berhubungan dengan herbal life atau healthy life atau diet atau apapun itu gitu. Kita ketik. Terus kita join sebanyak mungkin si grupnya. Kita join. Nah, kalau misalnya udah join di grup step selanjutnya adalah teman-teman memasang iklan atau memasang produk kalian di marketplace-nya. Jadi kalian pasang teman-teman pasang dan yang itu yang bersangkutan dengan ini ya makanan, minuman atau bersangkutan dengan tadi susu herbal etawa gitu. Nah, cara masangnya ini satu iklan ini dia bisa di-share ke 20 grup. Jadi kalau lebih dari 20 grup itu nggak bisa. Tapi kalau kurang dari 20 grup itu eman-eman gitu kalau bahasa Jawanya atau sayang banget lah gitu. Jadi paling maksimal kita maksimalin aja satu iklan itu satu iklan marketplace itu ke 20 grup. Dan teman-teman tenang aja ya ketika kita main di organik. Ini saya masih main di organiknya belum main di digital marketingnya yang iklan. Nah, kalau main di organik kita nge-placement di sana itu gratis teman-teman. Jadi gratis pasang aja sebanyak mungkin jadi semakin banyak kita masing iklan semakin bagus gitu pengenalan produknya. Dan teman-teman jangan takut ah ngapain masing iklan nggak closing juga gitu. Malah kalau misalnya kita makin mengungkung diri itu makin pikiran kita makin sepit ya makin jauh dari closingnya gitu. sebentar ini saya ini sebentar ya mas saya matikan nah makin jauh ke closingnya jadi teman-teman nah makin jauh ke closingnya jadi teman-teman nge-share ke semua marketplace gimana caranya ya halo nah ke 20 marketplace maksimal terus teman-teman nge-share lagi sampai benar-benar semuanya terpasang lah iklan marketplace teman-teman nah kalau misalnya sudah seperti itu teman-teman nanti tinggal terima chat instan dari Facebook gitu kalau ada yang tertarik dengan iklannya teman-teman iklan teman-teman di Facebook itu pasti bakal banyak yang nge-chat dan dulu saya organik satu iklan yang marketplace aja satu hari itu satu iklan ya satu iklan itu ada 20 chat per hari jadi bayangin aja satu hari itu bisa sampai 100 lebih dan 100 lebih itu bisa dikonversi ke database atau ke nomor WA jadi nomor WA itu paling berharga ya buat closing management gitu dan ini juga bisa di aplikasiin ke Instagram juga jadi kalau misalnya di Instagram tadi jemput bulannya itu dengan cara spamming gitu nah kalau misalnya mau ngiklan tadi dikasih tahu juga salah satunya servisnya Avana juga mempunyai ini ya servis untuk digital marketing jadi nanti nanti kalau misalnya digital marketing Facebook sama Instagram itu saling berhubungan termasuk tadi Facebook marketplace gitu jadi Facebook marketplace itu berbeda dengan iklan kita biasa kalau Facebook marketplace itu mainnya main sundul dan itu cenderung lebih gak boncos sih kalau untuk produk retail atau produk rumah karena dia sudah tertarget gitu jadi kalau misalnya saya jual rumah terus saya sering di grup property terus misalnya iklannya tetap di grup property itu otomatis gak boncos ya karena kita tahu target audience kita itu di grup property dan yang beli juga dari grup property jadi benar-benar orang yang mau beli gitu yang beli produk kita gitu bukan terkesan dipaksakan atau kalau misalnya kita ngiklan kadang kan kita ada biaya untuk marketing atau untuk branding aja kadang bojos di sana gak konversi sama sekali tapi kalau untuk konversi itu paling bagus itu di bagian marketplace masuk di Instagram di Instagram itu juga agak tricky ya teman-teman soalnya ketika kita memasang produk di Instagram itu kan ada beberapa variable yang harus dilengkapi dan salah satunya juga variable dalam order system nanti lebih lengkapnya boleh tanya ke adminnya avana nah ini jadi saya lebih ke konteks ini aja ya cara-caranya aja cara gampangnya aja cara ribetnya silahkan teman-teman avana bisa teman-teman kontak nah selanjutnya itu adalah nomor 4 adalah feedback not just a good testimony jadi ketika kita follow up customer dari Instagram terus mereka akhirnya mau beli kita kasih form kita kasih form pembelian entah itu form pembeliannya berupa link atau berupa landing page atau berupa text aja text biasa gitu text form gitu jadi isi format nama berikut alamatnya apa terus pembeliannya apa selesai gitu ada yang kayak gitu juga ya nah teman-teman ketika barangnya sudah sampai dan kita konfirmasi lagi gitu ke calon pembeli kita gitu apakah barangnya sudah sampai atau belum gitu nah kita konfirmasi lagi nah teman-teman nanti setelah dari sana saya sih saranin jangan hanya kita minta testimoninya tapi kita langsung minta feedbacknya juga jadi yang di screen capture terus yang kita bagikan memang testimoninya tapi feedback itu adalah bagian terpenting evaluasi sebuah bisnis gitu jadi feedback paling baik itu adalah feedback yang diberikan dari customer yang sudah pernah mencoba gitu jadi teman-teman kalau di kita di bisnis sekit itu ada yang namanya rumus plus satu minus lima gitu apa itu rumusnya ini diterapin juga di setiap platform rumusnya ini adalah ketika kita meminta feedback dan mereka puas dengan pelayanan kita mereka puas dengan apa yang kita berikan apa yang kita jual itu poinnya itu adalah plus satu gitu plus satu itu ya satu orang kalau satu orang yang puas ya satu orang itu yang terhitung gitu itu poin kami itu sebagai service excellence-nya tapi kalau misalnya ada customer kita tanyain feedback-nya gimana rasanya oh ternyata mbak rasanya kok agak basi ya agak asem ya atau mbak kok kemarin eventnya telat banget ya sampai 30 menit mundur gitu atau apapun itu sampai teman-teman pasti sebagai entrepreneur atau penjual atau sales pasti pernah di cacimaki lah tanda kutipnya dengan customer pasti pasti pernah gitu jangan sampai gak pernah gitu biar kita tahu gitu mental kita itu sampai mana sih nah itu kita hitung itu feedback kecewa itu atau feedback yang benar-benar kurang puas itu adalah minus lima yang artinya apa minus lima itu satu orang yang ngobrol kecewa tapi minusnya bisa sampai lima gitu atau sama dengan dengan lima orang yang kecewa gitu balik lagi kenapa perhitungan ini kita buat plus satu minus lima karena setiap orang satu orang yang kecewa itu bisa jadi representatif dari lima orang lainnya gitu atau bahkan banyak dari lima orang gitu jadi banyak yang gak mau ngungkapinnya tapi yang ngobrol itu hanya dia gitu nah itu yang kita pakai sebagai service excellence dimanapun gitu termasuk di Instagram gitu seperti itu nah rumus selanjutnya itu ini ada cerita lucu juga gitu ada cerita menarik juga dari pengalaman kami gitu jadi gimana caranya kita ini melayani orang itu benar-benar sama rata sama rata sama rasa benar-benar kalau misalnya pembelinya itu gini misalnya harga harga eventnya itu 12 sampai 14 jutaan gitu ternyata ketika kita jual gitu ada yang dia mau nyicil per 2 juta ada yang dia mau cash keras ada yang mau benar-benar tampilannya itu gak kelihatannya itu gak bosman banget lah gitu tapi dia langsung cash keras ada yang seperti itu bahkan kalau waktu itu ada cerita lucunya di property waktu itu pernah ada yang datang ke stand kita gitu di stand property dengan pakaian musuh kakek-kakek benar-benar kalau misalnya kita katakan sudah tua benar-benar sudah tua gitu jadi kakek-kakek masuk mal masuk ke stand kita sambil nangis dan bawa karung gitu ya kita bayangin kan beliau ini takutnya kenapa-napa ternyata pas dia ngobrol dia sambil nangis sesendukan itu mbak terima kasih banyak yang sudah mau ngobrol sama kita gitu terima kasih udah mau ngasih brosur ke kita terima kasih mau melayani bapak gitu terus bapak ini ngobrol gitu dari tadi saya keliling stand property gak ada yang mau nyapa saya gak ada yang mau mempersilahkan saya masuk gitu tapi ternyata kenyataannya mbak ini mau mempersilahkan saya masuk dan akhirnya dia yang memberi satu unit rumah juga gitu jadi tanda kutip disini apa sih hubungannya dengan instagram gitu tanda kutip kita kan kalau misalnya di instagram juga gak tau ya orang itu seperti apa gitu orang itu tuh apakah tanda kutip dia tuh mampu membeli produk kita atau enggak atau jangan-jangan dia tuh sebenarnya mampu tapi masih mempelajari produk kita gitu nah harapan ya ketika kita ini mau closing atau kita nge-service di instagram harapannya kita gak hanya melihat foto profilnya aja atau melihat tweetnya aja jadi yang namanya menjual atau closing yang tadi saya jelaskan itu adalah gimana caranya menjalin relasi nah itu mungkin beberapa secret ya dan salah satu secret lainnya adalah reaction challenge atau reaction games ini sering dimainin di business hack dan sering dimainin di beberapa bisnis yang saya takuni jadi teman-teman sadar gak sih keliatannya sih mudah kok bisa sih dapet 10 rumah deal gitu di masa pandemi jangan-jangan database-nya udah empuk semua ya bayanginnya mungkin seperti itu ya tapi ternyata kenyatanya enggak sama sekali jadi setiap hari kita itu kontak hampir 100 database jadi bayangin aja kalau misalnya satu hari itu satu admin itu harus kontak 100 database otomatis satu bulan itu harus ngumpulin berapa database pasti ribuan kan gitu caranya gimana gitu nah caranya gimana caranya kita membangun membangun komunitas atau membangun database sebesar mungkin sebesar mungkin dan kita itu main jemput bola disana gitu atau misalnya kalau misalnya teman-teman mau pakai ads terus audiensnya itu luas banget lah audiensnya luas banget jadi ketika kontak ke WA teman-teman atau ke DM teman-teman mereka tuh gak langsung beli tapi tanya-tanya dulu gitu gak kayak di Shopee atau Kopedia atau lain-lain ketika dia tertarik sama barangnya dia masuk ke keranjang dia langsung purchase gitu tapi kalau untuk online shop itu kadang-kadang gak kayak gitu ya kita harus ada effort untuk membalas chat customer dulu nah caranya itu rejection challenge jadi teman-teman ketika ada satu hari ini kita ngebalas nih udah lama banget kita ngebalas sampai 10 orang sampai 20 orang tapi kok gak ada gak ada ini ya gak ada feedback sama sekali nah itu salah satu permainan di rejection challenge jadi semakin banyak kita ditolak itu semakin banyak juga kita closing itu prinsipnya ya jadi jangan sampai ketika ngerasa satu customer itu ngerasa kayak diputer-puter aja gitu ngerasa gak mau belilah akhirnya kita tinggal gitu padahal kita gak tahu gitu customer yang tadi main muter-muter chat itu ternyata itu adalah pembeli loyal gitu di kemudian hari gitu jadi teman-teman harus main rejection challenge ini seru banget bahkan teman-teman bisa main secara gamblang di lapangan jadi teman-teman bisa terjun kemana gitu ke pasar atau ke kemana lah ke jalanan gitu teman-teman nyusurin jalan kira-kira ada gak yang mau nolak saya gitu apapun itu misalnya mas boleh gak minta tapi gratisannya saya gak bawa uang kalau misalnya mereka ngasih berarti gagal tapi kalau misalnya mereka gak ngasih berarti rejection challenge-nya berhasil dan ini pernah dilakuin sampai di kita itu di perusahaan kami itu sampai ada yang bawa pulang motor gara-gara tadi gak mau gak mau ditolak gitu atau orang yang kita dekatin itu ternyata pengen bener-bener pengen ngasih motor gitu sampai kita gak bisa nolak akhirnya dia dapet motor gitu nah ini wajib banget diajarin ke teman-teman sales teman-teman gitu teman-teman kalau misalnya punya team ini wajib banget belajar terkait gimana caranya mereka itu mentalnya tahan baja gitu tahan baja ngadepin penolakan gitu kecuali brand kalian itu bener-bener udah top banget top of mind banget jadi orang-orang tuh ketika mau beli produk kalian itu udah inget lah udah tau belinya apa butuhnya itu langsung purchase gitu gak usah nanya-nanya ini tuh benefitnya apa ya terus ini kalau misalnya pakai pemutih ya misalnya skin cat kalau pakai ini tahan berapa hari ya terus misalnya kalau udah 7 hari kalau gak putih-putih gimana gitu sampai nanya sedalam gitu tapi kalau udah top of mind kadang-kadang orang tuh gak bakal nanya kayak gitu karena ya kalau misalnya mau putih mengkilat ya aku mau pakenya lightness glow atau aku mau putih mengkilat tapi bener-bener agak sejukkan gitu kayak bener-bener islami banget aku pakenya wardah gitu atau misalnya mau yang segar yang agak cerah yang agak pinkis-pinkis aku pakenya gernian itu kan sesuatu produk yang udah top of mind banget tapi kalau belum top of mind harapannya sih tadi kita mainnya di CS kayak gitu terus ini sebelum kita akhiri ini teman-teman jadi ketika di Instagram itu ketika kita mau buat sebuah promosi atau sebuah iklan atau apapun itu terkait campaign entah itu hard selling atau soft selling oh sorry entah itu hard selling berbayar atau tadi kita jemput bola itu selalu membuat dua campaign kalau di iklan itu membuat dua campaign biar kita tahu mana yang bagus mana yang enggak misalnya kita ngebuat dua poster nih satu posternya itu misalnya DP 10 juta yang satu lagi itu posternya itu gratis 10 pas kita jalanin dua-duanya iklannya kita kasih lihat ke semua orang si poster itu nah mana yang ngebales paling banyak mana yang closing paling banyak atau mana yang ngerespon paling banyak mana yang mau survey paling banyak oh ternyata yang mau survey paling banyak itu dia yang ngeklik iklannya yang ada gratis kulkasnya oh ternyata ketika kita cari ulang lagi ternyata memang banyak ibu rumah tangga yang mau membeli rumah dan mereka pengen include dengan kulkas atau mereka merasa dihargai ketika dikasih kulkas jadi teman-teman ketika mau ngiklan entah itu hard selling berbayar atau enggak tadi saya saranin wajib mempunyai dua campaign yang berbeda atau dua aset yang berbeda nah ini mungkin terakhiran aja ya jadi sebentar ketika kita ngebuat order system itu yang pertama itu yang jelas ya itu harus semudah mungkin jadi sebenarnya teman-teman ketika memulai online shop entah itu cuma hanya ini ya misalnya aku mau buat risoles atau kebab frozen food itu kan kita bisa buat sendiri dari berumahan banget lah kita bisa rumahan terus kita bisa buat sendiri nah ternyata order systemnya itu kita ribetin oh harus bayar ke Alphamart terus atau harus bayar ke bagian atau pembeliannya harus lewat Shopee dulu enggak boleh langsung nah jangan sampai kita ngebuat customer itu enggak punya pilihan lain selain ke sana tapi ketika dia mau bayar atau transfer dia tuh ngerasa ribet misalnya ATM kalian itu ATM bank mandiri syariah misalnya ya atau apapun yang misalnya orang-orang tuh enggak familiar dengan ATM tersebut atau enggak dominan memiliki ATM tersebut jadi mereka harus cari ATM yang sesuai yang potongannya paling murah akhirnya bayar ke tempat kalian atau bayar produk kalian nah jangan sampai seperti itu jadi teman-teman ketika membuat membuat online shop itu di Instagram jadi buatlah opsi pembayaran yang memudahkan mereka gitu jadi sebenarnya diket juga enggak masalah gitu cuma tiga jenis misalnya GoPay ATM Mbanking sama satu lagi pembayaran tunai atau COD gitu yang jelas ketika mereka mau bayar sesuatu dan mereka ngerasa enggak bisa pakai opsi A teman-teman punya opsi B agar caranya uang mereka tuh nyampe dulu ke kita makanya kita ladenin dulu ibu ibu misalnya pengennya pakai apa gitu ngortirnya pakai apa gitu kalau punyanya OVO yaudah kita kasih dulu OVO punya teman kita gimana caranya gitu nah waktu awal-awal berbisnis itu wajib banget kita lakuin hal kayak gini agar tadi si pembeli itu ngerasa enggak ditolak atau ngerasa dimudahkan terus yang kedua adalah teman-teman ini punya manual book atau step by step gimana caranya membayar gitu kalau misalnya kan kadang kita selama pandemi ini enggak semua orang itu ini ya familiar dengan alat membayaran gitu bahkan ke Alphamart aja kadang kita suka nanya-nanya dulu atau kalau mau pakai GoPay aja suka masih scrolling harus cari tahu dulu di internet gimana secara pakai GoPay itu gitu nah ada baiknya ketika mereka memang belum terbiasa apalagi sekarang pandemi hampir semua harus online teman-teman ini benar-benar ini ya mempunyai format order lah atau format order atau kata-kata yang teman-teman itu hanya copy paste aja gitu jadi kalau misalnya mereka katanya cara bayarnya gimana ya teman-teman langsung buat teksnya terus langsung paste aja atau kalau misalnya kita di perusahaan itu namanya SOP-nya SOP-nya apa cara ngebales order kebayaran nah itu yang dikasihin ke mereka itu yang dikirim ke mereka kenapa penting banget dalam closing di Instagram atau di platform lain karena bayar itu kan tombak utama ya pokoknya di akhir banget gitu ujung tanduk banget jadi kalau misalnya teman-teman gak ngasih opsi ujung-ujungnya mereka pasti mental atau nyari ke produk lain yang sejenis walaupun teman-teman misalnya produknya risol ah gak mungkin ada yang jualan risol yang lain di daerahku tapi karena bayarnya itu susah mereka itu mungkin bisa aja gitu membeli risol ke tempat lain walaupun jaraknya lebih jauh dari teman-teman jadi jangan sampai seperti itu itu banyak banget kejadian dan itu harus diantisipasi dari sekarang terus tiga ini varian si metode pembayaran tadi udah ya cari aja yang paling mudah kalau misalnya aplikasi itu bisa memakai sendit itu udah bisa segala macem kalau misalnya kita kayak online rumahan itu bisa pakai gopay mungkin yang gampang atau kalau bisa ovo ya ovo kalau afamat ya afamat kalau misalnya gak masih belum sanggup ya atm aja mungkin tapi atmnya itu yang atm yang dimana orang-orang tuh familiar dengan atm tersebut atau inilah misalnya kalau misalnya teman-teman punyanya mandiri terus ada nih suami teman-teman atau temannya teman atau orang tua teman gitu punyanya BCA ya itu yang dipakai buat transaksi juga gak masalah gitu jadi kasih minimal dua opsi lah gitu jangan satu banget kalau satu tuh termasuk ngulitin si customer-nya untuk membayar gitu terus yang keempat itu no bug atau gak sama sekali maksudnya apa gitu teman-teman kalau misalnya di Instagram ini memiliki landing page jadi ketika teman-teman mau closing si customer-nya dan mereka masuk dulu ke landing page-nya dan mereka harus bayar di sana itu jangan sampai ada bug ya bug gitu maksudnya kalau misalnya customer itu nge-click web kalian itu tuh kayak lambat banget berasa lambat banget terus kayak mau nge-click tombolnya aja jadi error gitu jadi loading terus gitu nah kalau misalnya kayak gitu saya sih saranin gak usah dipakai aja dulu website-nya sampai bener-bener itu ringan gitu atau easy lah gitu buat dipakai customer gitu jadi jangan sampai customer tuh ngerasa kecewa duluan gitu padahal belum sampai pembayaran tapi dia udah ngerasa ditolak gitu jadi kalau misalnya masih nge-bug silahkan langsung aja button-nya itu ke WA kalian aja gitu jadi bisa langsung direspon sama teman-teman dan yang terakhir mungkin ya yang tadi ya yang saya sebutin pokoknya berilah sesuatu yang paling mudah gitu bahkan waktu awal-awal online shop kalau mereka bisanya ngutang dulu gitu tapi bayarnya kapan gitu kita kasih tengah waktu bisa gak bayar termen atau misalnya belinya sekarang hari Rabu udah dibayar lunas ya kita kasih invoice dulu ya gak masalah gitu jadi kayak kanukutipinya kalau kita tuh kayak nge-iyahin apa yang mau dimau customer dulu gitu sampai customer itu ngerasa dimudahkan kita juga bisa evaluasi apa sih yang membuat dia gak bayar dulu gitu atau membuat dia ngutang dulu gitu tanda kutipnya nah itu yang kita evaluasi kembali dan after sales-nya di Instagram-nya jadi teman-teman bisa pakai upsell nge-subscribe subscribe itu langganan ya teman-teman jadi teman-teman bisa offer atau nawarin paket langganan apalagi kan sekarang masa pandemi jadi harapannya teman-teman gak jual putus ya balik lagi kalau teman-teman produknya belum top of mine atau di marketplace itu belum rame banget lah belum sampai ada di titik orang tuh beli tuh ya beli aja gitu tapi ini kan kita masih beli tuh harus dikenalin dulu beli tuh harus niklah dulu beli tuh harus ngasih konten-konten dulu dan lain-lain nah itu kalau bisa kalian pakai paket langganan atau ada opsi paket langganan balik lagi kalau misalnya paketnya hanya paket biasa retail atau jual putus atau gak ada opsi reseller lah atau gak ada opsi dropship atau sorry reseller lah atau pembelian jumlah banyak itu nanti yang capek itu di kitanya jadi kalau misalnya bulan ini tutup target belum tentu bulan kedua itu gak tutup target gitu atau minggu ini orderannya banyak belum tentu minggu kedua itu orderannya banyak tapi ketika kita membuat paket langganan misalnya satu minggu yang tadinya kita nganter sayur segar itu hanya hari Senin aja gitu kalau jual putus ya dia belinya hari Senin ya kita anterinya hari Senin tapi karena kita menawarin paket langganan oh iya ibu ada paket langganan satu minggu satu minggu nanti bikin tiga kali jam kerja misalnya tiga kali jam kerja jadi nambahnya nambah dikit aja tapi ibu bisa dapet makanan atau paket sayur itu sampai tiga kali pengiriman gitu itu kan jauh lebih enak ya ibunya gak usah milih-milih menu lagi ibunya gak usah keluar lagi mesen lagi atau ibunya gak usah ngebandingin dengan paket sayur yang lain ibunya tinggal nerima jadi aja selama satu minggu dia dapat kiriman tiga kali dalam satu minggu aja nah itu jadi harapannya sih teman-teman ketika nanti selesai dari sini mau closing itu ngasih opsi berapa opsi ke customer kalau pembelian jual putus itu kalau misalnya ada yang beli satu ada yang beli sepuluh tapi harganya lebih murah dikit murah dikit kan lumayan ya kalau misalnya beli sepuluh kan otomatis stok kita juga semakin berkurang atau misalnya kalau dia pembeliannya tadi pakai pelangganan paket pelangganan itu dua minggu terus pengirimannya sampai dua kali jadi minggu depan itu kita gak usah mikirin target minggu depan karena yang minggu depan itu udah ketutup di minggu ini enaknya langganan itu seperti itu atau enaknya reseller itu seperti itu jadi stok yang besok itu udah dibeli sama reseller di minggu ini nah itu salah satu kunci keberhasilan juga kita bener-bener nawarin apa sih yang diputuhin ke customer atau kalau misalnya gak butuh kita yang nawarin sendiri ibu tuh butuh paket pelangganan ibu tuh butuh gak usah keluar rumah lagi gitu biar kita yang antar kedua update informasi jadi bener-bener ngasih sesuatu yang spesial gitu buat customer gitu jadi ada informasi apapun bahkan kayak ada yang ulang tahun kita ucapin gitu ada yang ada lebaran ada promo lebaran kita kasih informasinya ada promo PPKM kita kasih informasinya bener-bener person by person jadi kalau misalnya di Instagram bisa masuk ke DM-nya aja atau kalau misalnya gak di DM kita ngeblast di WA terus ketiga mungkin kelas pengembangan diri ini juga penting banget jadi kita bisa ngasih satu privilege atau satu hal yang spesial buat reseller kalian buat customer kalian gitu apapun itu entah itu kayak kelas gratis misalnya tadi produknya itu adalah susu kambing etawa gitu kita kasih kelas yoga atau kita kasih kelas ya tadi yoga online lah gitu ke customer loyal gitu atau ke customer baru terserah gitu nah itu juga penting banget gimana cara yang kita menjalin hubungan dengan customer terus yang selanjutnya juga semakin bagus itu hubungan kalian dengan customer itu semakin dalam ya dan salah satu caranya itu gimana caranya kita bisa banyak hangout dengan mereka nah tanda kutip kalau misalnya hangout tapi produknya itu produk end user dan gak mungkin kan kita beli sama orang yang dia beli 17 ribuan gitu produknya terus gak mungkin kan kita jabangin satu-satu buat hangout barang gitu kan gak mungkin ya nah yang kita ajak itu lebih ke resellernya atau pembeli partai besar atau ya partner gede-gede lah gitu agennya atau apapun itu atau misalnya ada pembeli yang bener-bener loyal banget satu kali satu minggu tuh bisa berkali-kali beli nah mungkin kita kasih sesuatu yang spesial gitu buat mereka gitu entah itu tadi voucher atau apapun gitu ya kita bisa ngajak ngobrol mereka lah gitu lebih dalam gitu terus selanjutnya lagi tuh ini nomor lima lebih ke B2B ya jadi gimana caranya kita ngebuat suasana tuh lebih ceria lagi lebih tenang gitu jadi orang tuh emang bener-bener ngerasa gak dijualin gitu dan yang terakhir itu ngasih beberapa privilege privilege itu tadi sesuatu yang spesial khusus buat mereka gitu jadi kalau misalnya di email marketing kalau di luar negeri itu biasanya kita kasih nama khusus gitu hai Nafisa gitu terima kasih ya sudah membeli produk bla 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 nah mungkin kalau di Instagram kita kan udah kelihatan ya username-nya biasanya ada namanya nah yang kita sebut itu namanya gitu itu salah satu privilege buat mereka juga gitu jadi selain nyebutin nama pribadi mereka kita kasih sesuatu yang spesial lah buat mereka tadi entah ulang tahunnya atau apapun itulah ya mungkin itu aja ya itu salah satu rumus yang sering kita pakai dan salah satu hal yang sudah terbukti dan Alhamdulillah gak bojos dan menguntungkan di masa pandemi dan bisa diaplikasiin teman-teman mungkin gitu mungkin ada yang nanya dulu boleh jadi nanti kita diskusi aja gitu butuhnya apa nanti insya Allah kali ini diskusi aja oke thank you Mbak Nafisa atas sharing pengalamannya juga ya jadi Mbak Nafisa ini gak cuma sharing cara-caranya secara teori tapi Mbak Nafisa udah mempraktekan langsung sendiri ya Mbak trik closing di Instagram ini ya oke thank you Mbak Nafisa untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat nanti kita akan ada sesi tanya-jawab juga dengan Mbak Nafisa thank you Mbak Nafisa ya terima kasih oke untuk tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Nafisa cukup lengkap mulai dari awal gimana caranya order sistemnya seperti apa terus nanti cara kita nge-trade customer itu seperti apa terus saya mau menambahkan sedikit nih teman-teman jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nafisa dari segi customer service-nya yang baik seperti apa saya pengen menambahkan sedikit terkait dengan Instagramnya sendiri ada beberapa insight yang bisa di-share sama teman-teman di sini nih gitu saya share screen dulu ya oke screennya sudah muncul oke thank you teman-teman saya Faiza dari Marketing Communication Avana di sini saya akan membahas sedikit terkait Instagram dan bagaimana cara kita mengoptimalkan penjualan di Instagram dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Instagram nah sebelum sebelum apa aja sih yang bisa kita optimasi di Instagram ini saya mau sharing dulu nih ke teman-teman terkait Instagram di Indonesia sekarang itu seperti apa untuk sampai dari Januari sampai Januari 2021 ternyata pengguna Instagram itu ada 82 juta gitu kalau kita hitung-hitung dari jumlah total populasi penduduk di Indonesia itu ada 29% dari total populasi penduduk Indonesia jadi angkanya cukup tinggi dan teman-teman juga bisa memanfaatkan nih pengguna-pengguna Instagram untuk mereka menjadi calon pembeli dari bisnis yang teman-teman punya di Instagram nah untuk Instagram sendiri itu dua minggu yang lalu petinggi Instagram yaitu Moseri dia mention bahwa Instagram yang dulunya sebagai platform untuk sharing momen melalui foto dan video gitu mungkin kalau teman-teman di sini bisa ingat dua atau tiga tahun yang lalu teman-teman menggunakan Instagram untuk sharing momen gitu misalkan teman-teman ada momen berharga misalkan ada acara pernikahan atau misalkan teman-teman datang ke suatu tempat liburan teman-teman pasti ambil foto dari momen tersebut lalu teman-teman share di Instagram nah sekarang Instagram itu fungsinya tidak sebatas platform untuk sharing momen tapi juga bisa digunakan untuk creators, video, shopping dan juga untuk messaging nah pas banget nih karena emang dari Instagramnya sendiri memfokuskan Instagram sekarang untuk shopping gitu jadi di Instagram sendiri yang awalnya cuma platform berbagi foto sekarang itu udah akan difokuskan untuk menjadi e-commerce nah dari 29% penduduk Indonesia yang menggunakan Instagram tadi ternyata 70% dari mereka itu menggunakan Instagram untuk mencari produk yang sedang mereka butuhkan gitu misalkan kalau mereka lagi butuh produk fashion itu mereka biasanya bakal scroll Instagram cari online shop yang jual produk sesuai kebutuhannya mereka lalu mereka akan melakukan pembelian dan juga 87% orang-orang di Instagram itu gampang terpengaruh oleh circle-nya mereka gitu jadi misalkan kalau mereka ngeliat nih postingan dari teman-teman mereka yang baru beli produk terus mereka lihat review yang bagus dari produk tersebut itu bakal meningkatin keinginan mereka untuk membeli produk tersebut gitu nah dari beberapa pembaruan dari Instagram sekarang menjadikan Instagram sebagai platform untuk berjualan perilaku pembeli di Instagram sekarang ini juga ikut berubah gitu jadi untuk sekarang ini dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Instagram ketika calon pembeli dari produk teman-teman melihat produk itu calon pembelinya suka mereka bisa langsung berbelanja di Instagram dengan fitur terbaru yang sudah disediakan oleh Instagram tersebut gitu nah kira-kira peluang apa aja yang bisa kita ambil dari fitur terbaru Instagram ini terus kira-kira gimana ya cara kita mengoptimasi penggunaan atau meningkatkan penjualan dari bisnis online yang kita punya gitu yang pertama itu kita bisa gunain fitur Instagram shopping yang ada di Instagram ini sama halnya ketika kita mau membuka toko baik itu offline maupun online kalau misalkan kita mau jualan secara offline itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu tokonya lalu kita masukkan stoknya kita dekorasi tokonya secantik mungkin nah sama halnya dengan online itu kita bisa melakukan hal yang sama dengan offline jadi kita buka dulu tokonya lalu kita upload foto katalog dan lain-lainnya nah di Instagram sekarang ada fitur membantu proses teman-teman untuk membuka toko tersebut namanya Instagram shopping gitu jadi di Instagram di Instagram shopping teman-teman bisa upload katalog terus ada produk deskripsinya juga tertera di sana dan untuk harga juga bisa langsung tercantum di situ gitu mungkin kalau bisa kita ingat beberapa kalau teman-teman nih misalkan jualan di Instagram Instagram yang biasa bukan Instagram shoppingnya itu teman-teman harus upload dulu fotonya terus misalkan kalau mau cantumin harga mungkin teman-teman cantuminya di caption gitu terus kalau misalkan pembelinya suka dia mau beli itu mereka bisa kontak nomer yang tercantum di caption yang teman-teman cantumin sebelumnya gitu nah itu untuk flow-nya cukup panjang dan nanti mereka harus pindah lagi dari Instagram terus ngecat teman-teman di WhatsApp nah kayak yang Mbak Nafisa udah jelasin tadi order system yang mulus dan yang gak ribet itu sebenarnya sangat membantu untuk closing di Instagram gitu jadi makanya teman-teman di sini bisa menggunakan fitur Instagram shopping untuk mempermudah order systemnya gitu nah ketika teman-teman udah punya toko online-nya di Instagram shopping sudah tertata dengan baik yang perlu sayang banget kan kalau misalkan tokonya udah dibikin cantik-cantik foto produknya juga udah dibikin sebagus mungkin dan semaksimal mungkin tapi yang lihat produk tersebut adalah orang-orang yang dari circle teman-teman doang dan itu angkanya sangat minim gitu nah teman-teman juga bisa nih memperluas jangkauan toko teman-teman agar bisa dilihat oleh banyak orang itu menggunakan Instagram ads gitu nah gimana sih caranya untuk punya Instagram shopping yang fitur yang ada di provide oleh Instagram nah ternyata kalau kita mau bikin Instagram shopping itu kita harus punya website toko pribadi dulu nih seperti yang ada di layar ini ini contoh website toko pribadi nah ketika kita sudah punya website toko pribadi baru kita bisa bikin IG shopping nah mungkin teman-teman di sini masih bingung nih caranya untuk bikin website toko pribadi itu seperti apa agar bisa terintegrasi ke IG shopping seperti apa dan mungkin di kepala teman-teman tuh udah banyak step-step yang harus dilalui dan itu sangat ribet dan mungkin akan memakan biaya yang mahal juga nah sebenarnya ada tools yang mempermudah teman-teman untuk melakukan hal tersebut untuk mempunyai website toko pribadi secara mudah dan juga nanti teman-teman bisa memiliki IG shopping nah gimana caranya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Devi selaku digital business consultant Mbak Devi silahkan terima kasih Mbak Faiza selamat siang teman-teman semua perkenalkan saya Devi saya adalah digital business consultant dari Avana Indonesia wah tadi Mbak Faiza kasih problem banyak ya banyak kendala ya jadi saya hadir sebagai problem solver nih untuk teman-teman yang ada di sini saya akan cerita gimana sih cara mempermudah bisnisnya teman-teman supaya teman-teman ini bisa berfokus pada pengembangan bisnisnya oke selain saya nanti juga sudah bergabung nih dengan kita ada rekan saya Rizka boleh saya hai Rizka halo Rizka halo selamat siang semuanya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh ya langsung chat di kolom nanti aku bales satu-satu atau nanti mau ada diskusi lanjut melalui WhatsApp nanti aku kasih link untuk join nanti akan dibantu juga sama CS lainnya itu aja terima kasih terima kasih Rizka jadi teman-teman nanti selama saya bercerita teman-teman yang mau nanya boleh langsung nanya di kolom chat nanti akan dibantu sama Rizka atau kalau yang mau diskusinya secara personal mungkin aduh saya mau tanyanya lebih lanjut nih gimana ya bisnis saya bisa dibantu itu nanti bisa klik link yang juga nanti akan dibagikan oleh Rizka dan nanti ada tim CSnya Avana yang lain juga yang bisa bantu teman-teman oke sebelum kita mulai nih teman-teman saya ada pertanyaan jadi kita main quiz dulu ya teman-teman ada tiga pertanyaan jadi teman-teman nanti silahkan boleh langsung jawab di kolom chat aja siap ya teman-teman ya pertanyaan yang pertama nih saya pengen tahu teman-teman pernah gak sih tadi kan dibilangin sama Mbak Nafisa Mbak Nafisa itu udah bilang kalau kita jualan itu penting banget untuk bisa jualan ke sebanyak mungkin platform kalau bisa Instagram iya Facebook juga iya nah teman-teman pernah gak ya ngerasain kendala sebenarnya pengen sih jualan di Facebook iya di Instagram iya tapi ya kan ribet kalau harus upload produk satu persatu di masing-masing social media pernah gak ya ngerasain kayak gitu silahkan tulis wah nih udah pada jawab nih ya ketanya Kak Adisa pernah Kak pernah Kak wah pernah rata-rata pada pernah ngerasain semua ya jadi mau jualannya pengennya banyak di social media tapi upload produknya ribet karena di Instagram harus upload di Facebook harus upload dan lain sebagainya kemudian pertanyaan yang kedua ya teman-teman tadi juga disampaikan sama Mbak Nafisa dan juga Mbak Faiza kita tuh jangan khawatir kalau mau berinvestasi dengan melakukan Instagram Ads atau misalnya Facebook Ads nah teman-teman tuh pernah gak ya ngerasa sebenarnya gue pengen nih iklan di Facebook Ads atau di Instagram Ads tapi balik modal gak ya karena gak ngerti cara untuk mentargetkan audience itu seperti apa pernah gak ngerasa kebingungan kayak gitu boleh teman-teman bales lagi di kolom chat pernah banget takut boncos nih katanya Mbak Ladena wah Mbak Ladena dari mana nih Mbak Mulyana Sari juga pernah bilang yes pernah 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 rata-rata pernah ya kita tuh pengen investasi sebenarnya tapi takutnya gak balik modal takutnya boncos gitu ya karena kita masih belum terlalu expert barangkali untuk menentukan siapa sih target audience kita nah kemudian misalnya pada akhirnya teman-teman udahlah gak apa-apa namanya juga investasi investasi itu kan kalau dalam bisnis harus berani akhirnya memberanikan diri untuk pasak iklan terus ternyata banyak nih chatnya yang masuk Alhamdulillah ya banyak chat yang masuk eh tapi ternyata chatnya itu nanyanya itu lagi itu lagi terus sebenarnya jawabannya juga itu lagi itu lagi akhirnya kita cuman sibuk balesin chat dari calon pelanggan abis itu di ghosting pelanggannya abis itu gak jadi transaksi ya gak jadi beli udah sibuk balesin chat abis itu di ghosting pernah gak teman-teman ngerasain kayak gitu juga kalau saya sih sering banget ngerasain kayak gitu udah pada ketawa ya semuanya pernah katanya itu kayaknya masalah semua pebisnis ya masalah sejuta umat ya pernah terus hilang deh tuh katanya yes jadi emang rata-rata dari kita pernah ngerasain hal ini jadi kalau saya boleh simpulkan masalah kita semua para pebisnis ini ada tiga ya yang pertama kita kepengen sih jualan di berbagai sosial media tapi takut ribet untuk upload produknya terus begitu pengen juga nih ngiklan tapi galau ya gimana ya cara pasang Facebook dan juga Instagram ads gimana cara nentukan audiens yang pas sama target market kita atau begitu udah memberanikan diri untuk investasi ternyata bales-balesin chat banyakkan yang ghosting akhirnya waktunya habis untuk bales chat yang isinya itu lagi itu lagi jadi sebenarnya ini adalah masalah kita semua ya teman-teman sebagai pebisnis nah saya punya solusi nih untuk teman-teman kita bisa menangani masalah itu semua dari mulai kita kepengen punya operasional penjualan secara online kemudian kita pengen punya katalog yang otomatis dalam artian di Instagram langsung ter-upload di Facebook langsung ter-upload tapi sekali upload aja nih itu juga kita bisa kemudian kita juga menerima pengiriman atau kita melayani pengiriman ke berbagai wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke 35 provinsi bahkan sampai ke luar negeri kita juga tadi Mbak Ana Fisa bilang kalau bisa tuh pembayarannya yang semua orang tahu gitu ya jadi tidak menyulitkan untuk calon pembeli nah di kita itu juga sudah bisa menerima pembayaran dari berbagai bank ini disini contohnya cuma dikit padahal kita bisa terima dari OVO dari Link Aja dari Dana kalau bank dari banyak banget bank hampir semua bank bahkan dari Visa dan juga Mastercard jadi kalau produknya teman-teman pengen dipasarkan misalnya ke luar negeri itu bahkan bisa juga nih karena kita sudah terintegrasi dengan pembayaran kemudian mau tadi ya bingung ya mau pasang iklan tapi bingung bagaimana nih marketing dan promosi penjualan itu juga kita bisa bantu dan bahkan kalau teman-teman pengen juga scale up bisnisnya dengan cara punya reseller wah nih kalau punya reseller ini rasanya enak ya kita tinggal effortnya sedikit tapi bisnis kita bisa berkembang dengan lebih cepat lagi nah itu juga bisa menggunakan social commerce nah jadi sebenarnya social commerce itu apa sih social commerce itu adalah sistem yang bisa membantu teman-teman untuk membuka saluran penjualan di berbagai social media bisa di Instagram bisa di Facebook bisa di WhatsApp bisa juga pakai live itu semua bisa jadi saluran penjualan kalau yang tadinya nih saluran penjualan atau Instagram ya contohnya ya Instagramnya hanya digunakan sebagai iklan aja atau kita menyebutnya social media marketing hanya promo-promo aja begitu kita begitu calon pembeli kita suka sama produknya dia perlu klik produknya kemudian harus chat dulu ke admin nah itu prosesnya kan sebenarnya masih agak ribet ya nah dengan social commerce enabler itu kita bisa membuka saluran penjualan di Instagram dan juga di Facebook WhatsApp dan social media lainnya nah Avana ini teman-teman adalah yang pertama di Asia Pasifik kami adalah yang nomor 1 di Asia Pasifik kantor kami sudah beroperasi di Malaysia di Singapura dan juga di Indonesia tentunya tapi penggunanya Avana ini sudah tersebar loh ke seluruh dunia jadi yang pakai produk Avana ini sudah banyak sekali ya teman-teman ini adalah beberapa rekanannya Avana kita sudah berpartner dengan Google Facebook Family seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk wilayah Asia Pasifik kemudian juga dengan beberapa perusahaan telekomunikasi kita punya paket bundle bundling program gitu ya terus kalau untuk pengiriman kita sudah bekerja sama dengan berbagai ekspedisi baik yang lokal maupun yang internasional terus yang juga sudah percaya untuk mengembangkan bisnisnya dengan Avana kita punya beragam apa ya segmen ya ada dari selebriti nih yang tergabung di bawah Universal Music Group misalnya Taylor Swift kemudian juga Atta Halilintar dia punya clothing ya namanya Ah Habit kemudian artis nih jamannya saya ya dulu suka banget nih sama lagunya Sipinur Haliza dia punya brand namanya Beucity itu juga sudah mempercayakan pengembangan bisnisnya ke Avana kemudian bahkan yang makanan kayak Heavenly Blush Yogurt kemudian juga yang terbaru itu ada Lokasaji tapi belum dimasukkan ke sini itu kan bisnisnya food and beverage atau yang aksesoris kayak collapsible marknya Stojo itu semua sudah mempercayakan bisnisnya ke Avana sehingga mereka nih para brand-brand ini sudah tidak lagi mengalami kesulitan seperti ini nih teman-teman jadi kalau teman-teman sudah mulai berjualan di Instagram atau di social media lainnya misalnya Facebook gitu ya umumnya tuh alurnya seperti ini ya teman-teman kita pasang produk kita kita upload produk kita kemudian begitu ada yang suka nanya dulu tuh melalui link PM atau kalau kita kasih link ke WhatsApp dia akan hubungi customer kita akan menghubungi melalui WhatsApp kemudian nanti dia nanya-nanya dulu nih kak ini ada warna apa aja kak ini kak ada size apa aja kak kak size L-nya cocok gak kak sama aku kak ini bahannya apa dan lain sebagainya nanya-nanya kak ada warna lain gak kak kirimin lagi dong kak fotonya nanti kita kirimin dulu tuh fotonya habis itu kita kirimin nomor rekening terus nanti kita nunggu nih si calon customer kita untuk membayar udah harap-harap cemas gitu ya Wani udah dikirimin nomor rekening nih dia mau bayar gak ya jadi bayar gak ya kita tungguin tuh kita pegangin terus HP-nya ya nungguin konfirmasi pembayaran dari dia terus habis itu begitu udah Alhamdulillah dikonfirmasi pembayarannya kita kirimin nomor resinya kita pergi dulu ke ekspedisi kita paketin habis itu kita kirimin nomor resinya supaya pelanggan kita bisa segera melakukan tracking tracking produk yang sudah kita kirimkan ini baru satu customer loh teman-teman dan ini baru di satu social media bayangin kalau teman-teman mau memaksimalkan mau pakai tips dari Mbak Nafisa tadi mau memaksimalkan semua saluran penjualan di social media tapi masih pakai cara kayak gini kebayang ya berapa sih kita harus nge-hire admin gitu ya kalau bisnis kita sudah semakin berkembang jadi sebenarnya agak ribet nah kalau dengan Avana nih teman-teman Avana ini adalah sistem yang bisa membuat semuanya serba otomatis teman-teman jadi sekali upload produk di dalam dashboardnya Avana itu sudah otomatis akan terposting di Facebook di Instagram di Messenger di WhatsApp dan tentunya ada di webstore atau di toko online teman-teman jadi semuanya itu sudah serba otomatis sekali upload sudah langsung tersebar ke berbagai saluran penjualan jadi lebih mudah dan waktunya bisa difokuskan ke yang lain nah lebih lanjut ini saya pengen tunjukkan ke teman-teman gimana sih bentuknya Avana gitu ya nah yang pertama tentu karena kita lagi ngomongin Instagram Shopping Avana ini juga bisa kasih teman-teman Instagram Shopping nah bentuk Instagram Shopping itu seperti apa karena Instagram Shopping tidak bisa diakses melalui PC jadi saya mau share pakai handphone saya mohon menunggu ya teman-teman ya ini saya sedang share pakai handphone saya ya sudah terlihat saya buka Instagram dulu oke teman-teman disini ada yang sudah familiar semua kah dengan Instagram Shopping mungkin boleh sambil dijawab di kolom chat ya tapi ini sambil saya jelasin juga teman-teman bagi yang belum masih baru gitu ya pakai Instagram gimana ada yang mau nanya belum ya oke saya lanjutkan ya teman-teman jadi Instagram Shopping itu bentuknya di paling bawah kalau teman-teman lihat di gambar profile saya di samping sebelah kiri itu ada gambar tas belanja nah kalau kita klik tas belanjanya itu kita akan dialihkan ke banyak sekali gambar-gambar akun Instagram yang sudah mengaktifkan Instagram Shoppingnya atau kalau misalnya nih saya mau lihat langsung aja deh lihat yang Shopsnya aja saya klik Shops di bagian atas maka ini di bawah akan ada banyak sekali toko-toko atau akun-akun Instagram yang sudah mengaktifkan Instagram Shopping bahkan yang gak saya follow itu masuk ke sini teman-teman jadi bayangkan kalau teman-teman sudah mengaktifkan Instagram Shopping itu jangkauannya luas sekali gak hanya orang-orang yang follow teman-teman tapi juga orang lain yang nge-click Shops itu bisa langsung melihat produknya teman-teman tanpa perlu follow dulu jadi ini benar-benar membantu jangkauan atau exposure-nya teman-teman ya terus katakanlah gimana sih kalau kita mau berbelanja menggunakan Instagram Shopping nah disini saya klik ya untuk yang mekanism saya klik dulu mekanismnya ini saya mau kasih lihat bentuk profilnya kalau Instagram kita sudah punya Instagram Shopping di halaman profile itu ada View Shop kalau kita klik maka nanti akan banyak sekali katalog-katalog produk yang kalau pakai Avana teman-teman sudah otomatis katalognya akan ter-upload hanya dalam satu dashboard saja terus misalnya nih tadi Mbak Nafisa bilang gini kita kan juga perlu nih terlibat atau berinteraksi langsung dengan calon customer kita jadi kalau di Instagram Shopping kan barangkali kita nggak bisa terlibat terlalu aktif ya nggak bisa interaksi terlalu aktif sama calon pelanggan kita nih jadi kita bisa posting melalui feed tapi di feednya itu kita bisa tag product contohnya yang ini saya klik misalnya ya misalnya teman-teman tadi kalau kata Mbak Nafisa jualannya susu kambing etawa misalnya anggaplah ini tips-tips kesehatan atau tips-tips herbal terus sambil ngasih tipsnya itu kita sambil tag produknya sambil ngasih lihat bahwa oh ini susu kambing etawa begitu di klik akan ada gambarnya dan kalau kita atau customer kita tertarik dengan produknya dia bisa langsung klik view on website ini nah terus tipikal orang Indonesia ya kita kan ramah-tamah senangnya ngobrol ya kalau belanja juga maunya pakai nanya-nanya dulu nih chat dulu sama admin boleh kalau mau seperti itu kita tinggal klik order via whatsapp atau kalau sudah yakin udahlah aku mau langsung beli aja biar cepat itu bisa langsung tadi klik yang add to card nah kalau kita klik order via whatsapp munculnya seperti ini teman-teman seperti yang ada di layar teman-teman itu sudah langsung ada order linknya jadi kita misalnya nih ya kita sudah punya beberapa admin saking larisnya tokonya adminnya tuh sibuk untuk balesin chat yang lain dulu nah ini sudah ada order link jadi ketika misalnya saya adalah calon pembeli nanya-nanya belum sempat dibalas tapi karena sudah ada order linknya saya tinggal klik linknya dan nanti akan dialihkan kembali untuk langsung melakukan check out jadi proses untuk belanjanya itu bisa sangat mudah dan juga sangat simple mempermudah calon customer kita untuk berbelanja karena kalau tadi katanya Mbak Nafisa penjual yang paling baik adalah penjual yang mempermudah customernya begitu ya tadi Mbak Nafisa ya jadi teman-teman juga bisa mempermudah pelanggan teman-teman dengan menggunakan feature Instagram Shopping saya kembali dulu ke screen saya teman-teman di laptop oke nah Instagram Shopping ini teman-teman tentunya akan secara otomatis terhubung ke yang namanya webstore nah webstorenya kalau di Avana seperti ini ini sedang saya arahkan saya lanjutkan ya ini saya sedang arahkan ke salah satu merchant kami ini namanya Gump Store dia jual produk clothing anak-anak clothing bayi lucu-lucu gitu ya bajunya harusnya juga jualan masker jadi kita bisa display produk kita ini berdasarkan koleksi ini webstore yang juga sudah kita kasih kalau teman-teman menggunakan sistemnya Avana terus yang keren juga nih di webstore kita nih juga langsung terhubung ke feed Instagram jadi ketika teman-teman kan kalau kalau teman-teman jualan pakai Instagram Shopping antara katalog produk dengan feed itu adalah postingan yang berbeda katalog produk secara otomatis terupload dari sistemnya Avana sementara kalau feed itu teman-teman perlu sendiri gitu ya melakukan manual seperti teman-teman posting biasa lah kayak gitu nah ini feed yang teman-teman posting manual itu juga secara otomatis bisa tampil di webstore teman-teman nih jadi kalau yang tadinya misalnya ya ada pembeli yang bukan dari Instagram datangnya tiba-tiba barangkali nih dia tahu oh teman-teman nih punya webstore namanya gamstore Indonesia contohnya ya terus eh ternyata gamstore Indonesia ada Instagramnya ya nah ini di klik bisa langsung mengarahkan orang yang datang ke toko kita untuk mengunjungi profile Instagram kita nah kalau postingan kita menarik misalnya kita sering kasih tips tadi ya berarti apa tadi namanya content writing ya bukan copywriting content writing gitu ya kita kasih tips gak hard selling ini kan menarik dan bisa jadi untuk meningkatkan keinginan pembeli kita untuk justru follow nih follow untuk akun Instagram kita akhirnya followers kita naik followers naik di Instagram itu salah satu pencapaian ya teman-teman ya achievement tersendiri gitu ya kalau kita punya followers yang tinggi karena itu menunjukkan bahwa brand kita ini bisa dipercaya kita punya kredibilitas yang cukup baik kalau kita punya followers yang tinggi seperti itu teman-teman berikutnya yang juga dikasih sama Avana adalah tadi baru Instagram nih gimana kalau kita juga pengen memaksimalkan Facebook nah di Facebook teman-teman ini justru lebih keren lagi nih karena kita punya yang namanya Facebook Store ini saya klik dulu linknya teman-teman sedang diarahkan ini punyanya AHA atau Halilintar dia jualan clothing namanya AHA Habit mungkin teman-teman disini ada yang udah langganan gitu ya udah beli produknya nah katakanlah saya sebagai calon pembeli ngeliat produk ini terus saya tertarik ya ini saya bisa ngeliat produk saya bisa lihat katalog yang secara otomatis terupload dari satu dashboard Avana tadi terus begitu saya suka ini kayaknya lucu nih ya kerudungnya ya saya tinggal scroll ke bawah sini and then saya klik check out berikutnya saya klik proceed terus saya masukin aja data sama seperti di kalau teman-teman biasa belanja pakai Tokopedia gitu ya marketplace itu kan kita perlu masukin data pengiriman ya tinggal masukin data kemudian yang berikutnya kita pilih kurirnya saya mau pakai expedisi yang paling murah aja lah wahana nah ini sudah otomatis juga banyak pilihan buat calon pembelinya teman-teman terus kalau sudah kita klik proceed terus kalau sudah kita tinggal pilih nih oh mau pakai pembayarannya yang apa ya apakah online banking apakah mau manual transfer ke rekening teman-teman langsung itu juga boleh atau mau pakai rekening bersama jadi semua bank itu kita sediakan ada di sini anggaplah oh saya mau pakai online banking aja nah nanti di sini saya bisa langsung memilih online bankingnya itu jenisnya apa saya bisa pilih ya di sini apa pakai kartu kredit atau mau pakai bank transfer semuanya itu dilakukan dalam satu tab yaitu masih dalam Facebook tidak diarahkan ke webstore tidak diarahkan ke marketplace tidak diarahkan dulu harus chat dulu ke admin jadi mempermudah sekali untuk calon pembelinya teman-teman yang sudah lihat-lihat produk terus masih di fiturnya Facebook yang terintegrasi dengan Avana kita juga punya yang namanya auto replay jadi kalau misalnya nih teman-teman rajin posting wah saya pengen rajin posting nih supaya engagement saya sama audiens saya tuh lebih kenceng lebih kuat terus teman-teman posting tapi begitu posting ada yang komen teman-teman lupa nih untuk membalas atau saking sibuknya akhirnya gak membalas nah ini kan juga bisa kasih pengalaman yang gak menyenangkan buat calon pembeli kita nah dengan fitur Avana teman-teman itu ada yang namanya auto replay jadi nih contohnya seperti ini ya ini saya nih ya lagi iseng komenin si Atta Halilintar saya kemarin ngetes saya komen Ed Mubarak karena gambarnya gambar idul Atta ya terus secara otomatis secara otomatis sistem ini akan membalas membalasnya personal banget sama seperti tips yang mana bisa tadi nih kalau bisa kita kasih privilege dengan cara misalnya mention nama depan si customer nah ini sudah by system sudah bisa kita lakukan seperti ini kita mention nama customernya terus kita bilang dia untuk cek PM atau daripada cek PM langsung aja deh kasih link order itu juga bisa jadi bebas teman-teman untuk setting link order maunya seperti apa atau auto replaynya inginnya seperti apa nah kalau AH dalam hal ini dia minta audiensnya untuk silakan cek PM gitu ya begitu saya cek PMnya ternyata di bagian sini nih ada katalog lagi nih teman-teman kalau ini komen pertama atau ini PM pertama dari atas itu dia akan bilang silakan lihat katalog di bawah tapi karena saya udah sering ngetes pakai akun ini jadi saya tinggal langsung klik aja ya yang bagian bawah ini adalah katalog kalau saya klik ini ada kategori produk misalnya oh saya mau lihat yang hoodie saya mau lihat jenis hoodie punya nya AH official ada apa aja sih gitu ya oh ternyata kategorinya lagi kosong oke kita ganti yang t-shirt aja deh misalnya saya pengen lihat t-shirtnya AH itu ada apa aja nah secara otomatis dia akan mengirimkan saya nih oh ada yang warna ungu aduh gak suka warna ungu oh yang putih kayaknya ini lucu ya yang putih coba yang lain ada yang pink lebih lucu lagi nih terus kalau saya tertarik saya tinggal klik buy dan saya tinggal melakukan pembelian jadi ini mempermudah calon pelanggan kita gak perlu nungguin kita bales pesan satu per satu tapi dia sudah bisa melakukan check out langsung seperti itu teman-teman kemudian tadi sudah instagram ya kemudian sudah facebook masih grupnya instagram nih ada juga yang namanya whatsapp nah kalau whatsapp ini kan waduh luar biasa ya kayaknya semua orang dari mulai anak kecil sampai yang sudah nenek-nenek gitu ya yang gap tech aja tuh udah bisa pakai whatsapp ya sekarang jadi sayang banget kalau kita tidak memaksimalkan whatsapp kita untuk dipakai berjualan nah dengan alfana nih teman-teman kalau tadinya misalnya nih teman-teman biasanya jualan melalui whatsapp itu dengan cara majang di status sering ya kayak gitu ya begitu ketilaian status ada aja tiap hari teman-teman kita yang jualan di sana entah itu posting gambar baju atau lagi kemarin lebaran tiba-tiba pada banyak yang open PO kue kering gitu ya nah dengan whatsapp commerce itu teman-teman gak hanya bisa display produk tapi juga bisa kasih linknya begitu di klik linknya nanti tampilannya seperti ini teman-teman jadi disini calon pembeli kita pembelinya teman-teman itu bisa bebas melihat produk semua produknya sudah otomatis ada disini bahkan sudah diatur by category kategori hoodie-nya lagi kosong contohnya ini ya kategori t-shirt atau kategori oversize juga lagi kosong ini saking larisnya nih ya produknya banyak yang kosong ini t-shirtnya ya begitu kita udah lihat atau mau lihat semua produk terus kita pengen kayaknya kok gambarnya kecil banget sih pengen lihat deskripsi produknya di klik aja produknya terus kita bisa melihat begini atau mau lihat deskripsinya tinggal klik yang ini ini akan otomatis ada gambar produknya ada deskripsinya secara lengkap teman-teman kalau sudah oke sudah suka nih sama produknya kita bisa kembali lagi terus kita tinggal isi dulu nih datanya misalnya kita udah oh nih kayaknya lucu tuh yang warna ungu mau deh baju yang warna ungu kita bisa masukin nomor telepon dulu ini kita klik beli kita pilih dulu sizenya kita klik beli terus ada dua cara nih teman-teman orang Indonesia lagi ya udah ada deskripsinya udah dikasih tau jenis bahannya udah dikasih tau sizenya masih nanya juga itu siapa yang kayak gitu kita banget ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman punya customer yang kayak gitu itu teman-teman gak perlu khawatir karena kita sudah memfasilitasi dengan cara bisa langsung klik beli kalau dia gak mau nanya-nanya tapi kalau mau nanya-nanya bisa langsung klik pesan melalui WhatsApp kalau di klik pesan melalui WhatsApp maka akan otomatis terhubung ke WhatsAppnya adminnya si Arta Halilintar atau adminnya teman-teman nanti kalau teman-teman pakai ini kayak gini ya ini klik untuk pesan kita bisa nanya-nanya dulu ini contohnya saya di atas sudah pernah ngetes ke Arta Halilintar saya nanya-nanya terus kalau misalnya sudah selesai nanya-nanya tinggal di klik aja linknya kita akan kembali ke halaman sini tinggal melengkapi sedikit data ini halaman check out ya teman-teman seperti teman-teman biasa kalau belanja online kan pasti ada halaman untuk check out terus kotanya misalnya Jakarta Barat kemudian kurir kita bisa pilih mau pakai kurir apa yang paling murah aja deh wahana terus misalnya mau pakai service apa nggak ada asuransi nanti sistem akan mentotal jumlah yang harus dibayar sama customer-nya teman-teman bisa langsung di klik proses pesanan dan langsung bisa memilih jenis pembayarannya mau pakai apa jadi WhatsApp yang tadinya hanya digunakan sebagai katalog harus dibalasin satu persatu manual itu bisa langsung kita bantu dengan kasih link WhatsApp Commerce dan bisa langsung digunakan untuk transaksi walaupun tanpa menghubungi admin atau tanpa menghubungi teman-teman terus misalnya tapi Mbak Dev kan kepengennya tuh orang Indonesia maunya chat dulu Mbak Dev banyak banget Mbak Dev yang kayak gitu ngechat dulu di Instagram ngechat dulu di Line ngechat dulu di Telegram nggak apa-apa teman-teman layani aja kayak tadi Mbak Nafisa bilang kalau bisa kita tuh responnya cepat atau kalau bisa kita setting quick replay boleh banget nah kita punya feature yang berikutnya namanya Ava Chat teman-teman di Ava Chat ini ini contohnya ya oh ini ada yang WhatsApp saya nih halo Min masker yang ungu di Instagram itu cocok nggak ya untuk kulit berminyak eh kayaknya kebanyakan yang nanya kayak gini ya kayaknya saya mau set quick replay aja deh boleh tinggal masukin template baru terus komen misalnya rekomendasi kulit berminyak misalnya seperti ini ya terus pesannya adalah untuk kulit berminyak bisa gunakan produk yang mengandung aha misalnya lah ya saya juga sebenarnya nggak ngerti banget sih soal kosmetik ini contoh aja ya teman-teman kita klik save terus begitu ada yang nanya kayak gini kita bisa greeting dulu langsung dari quick replaynya terus kita bisa langsung rekomendasi produknya jangan lupa udah rekomendasi produk kita kirimin oh dia bilang masker yang ungu kirimin aja deh masker yang ungu sama produk-produk yang kira-kira cocok untuk kulit berminyak langsung kita kirim produknya kalau kita klik send maka customer kita akan langsung mendapatkan gambarnya nih langsung ya kita kirim ya oh ini maskernya nih masker yang warna biru ada masker yang ini ini kak produk-produk yang cocok untuk kulit berminyak misalnya seperti itu terus kita tanya silahkan nih isi formatnya terus mau pembayarannya pakai apa kak kita bisa ada dua pilihan nih kita mau kasih link supaya dia bisa check out sendiri isi data sendiri atau kita mau membantu mempermudah pelanggan kita untuk transaksi dengan kita aja deh yang bikinin orderannya kita bisa klik create order terus contohnya tadi misalnya oh dia akhirnya jadi beli yang ini nih masker yang ungu kita klik continue terus kita masukin datanya sesuai dengan namanya pelanggan sampai nanti proses pembayaran pun bisa kita bantu hanya dalam satu tab yaitu dari AvaChat jadi gak perlu buka dulu Instagram masker yang ungu yang dia maksud yang mana ya coba deh screenshot terus gitu kita kirim lagi ke customer gak kayak gitu teman-teman jadi semuanya bisa kita sediakan secara otomatis dan juga mudah banget nih teman-teman berikutnya yang juga dipunyai oleh Avana adalah ini nih kita bisa membantu pelanggannya teman-teman untuk bisa menemukan pokok teman-teman dengan mudah karena misalnya kalau kita jualan offline kan pengennya tentunya di lokasi yang strategis ya teman-teman wah kalau bisa paling depan kalau nyawa ruko itu yang paling depan yang paling pojok yang paling ramai dekat pintu masuk jadi semua orang yang datang itu bisa langsung melihat nah kalau online itu kan juga bisa kayak gitu dengan sistem namanya search engine optimization nah dengan Avana itu kita setting SEO-nya itu sangat mudah teman-teman hasilnya juga sangat efektif nah ini contohnya ya Ahah Habit tadi misalnya ya saya ini ngefans banget sama Atta Halilintar terus saya tahu bahwa si Atta Halilintar ini dia punya clothing namanya Ahah Habit tapi saya gak tahu kalau mau beli Ahah Habit itu di mana nah biasanya kan kita nanya-nya ke Google ya kita masuk ke Google kita klik Ahah Habit terus kita klik enter nah ini tokonya dia akan muncul di paling atas ini sistem yang menggunakan Avana loh teman-teman bahkan mengalahkan Tokopedia bahkan mengalahkan Shopee marketplace yang besar-besar-besar itu kalah sama SEO-nya Avana karena memang SEO kita ini sudah sangat efektif gitu ya teman-teman itu tadi SEO kemudian keren ya pengennya Avana ya kemudian semua pembelian dari Instagram dari Facebook dari pokoknya semua pembelian itu sudah langsung dikirimkan auto invoice jadi gak perlu khawatir kalau kadang-kadang nih kalau kita punya admin ya namanya manusia ya teman-teman ya harusnya ngirim invoice ke customer A itu dikirim ke customer B udah gitu salah lagi nulis produknya udah gitu nanti salah kirim lagi itu kan bisa jadi kayak gitu nah tapi kalau sudah sistemnya secara otomatis pakai auto invoice itu sudah meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu kemudian fitur Avana ini juga dilengkapi dengan Google Analytics jadi kalau misalnya nih toko teman-teman kalau offline kan kita bisa dengan mudah mengecek ya berapa nih customer yang masuk ke toko kita berapa orang yang lihat-lihat doang berapa yang akhirnya jadi beli nah kalau dengan Avana kita punya kayak gitu juga namanya Google Analytics sehingga teman-teman bisa ngecek berapa yang masuk ke toko online teman-teman dalam sehari udah misalnya nih ya kita dapat oh ada 100 orang yang masuk ke toko kita dalam sehari tapi kok yang check out cuma 7 kenapa ya nah dari situ kita bisa mengatur strategi marketing misalnya oh kalau gitu karena sebenarnya trafficnya yang masuk tuh banyak tapi kok yang check out sedikit oh kalau gitu kita kasih program promo deh dengan cara bikin kode promosi itu bisa banget karena kita juga sudah menyediakan yang namanya program promosi dan bisa kita setting secara otomatis di dalam dashboardnya mau iklan kayak tadi Mbak Nafisa bilang jangan ragu untuk investasi mau iklan yuk bisa kita bantu juga dengan feature Facebook Ads yang ada di dashboardnya Avana teman-teman nah semua itu yang tadi ada sistem otomatis kemudian bisa balesin chat itu semua diatur dalam satu dashboard nih teman-teman dashboardnya bentuknya seperti ini di sini akan terkam secara otomatis semua penjualan teman-teman ini secara statistiknya udah berapa sih ada orderan yang masuk secara nominal itu sudah ada berapa kemudian di sini di kolom orderan ini juga masuk semua orderan baik itu dari Instagram dari Facebook dari WhatsApp semuanya masuk ke sini dan stok secara otomatis real time akan memotong stok jadi jangan khawatir kalau misalnya kita masih ngelayanin manual ya di Facebook ada yang nanya sis ada gak sis ini produknya oh ada eh ternyata pas kita lihat stoknya oh udah laku tadi ada yang beli dari Instagram admin kita bilang gitu akhirnya ya gak jadi beli deh mengecewakan pelanggan deh nah tapi kalau dengan sistem otomatis semuanya ini stoknya terpotong secara real time teman-teman terus tadi ada juga nih yang penting juga nih yang fitur yang kita punya misalnya ya sudah jualan melalui Instagram terus tadi udah klik sampai yang ke view website udah gitu udah isi data pembelian tapi gak jadi bayar kesel ya ghosting gitu ya udah banyak bales-balesin abis itu di ghosting nah dengan sistem Avana teman-teman teman-teman tuh bisa untuk melakukan follow up karena secara otomatis semua datanya customer itu masuk ke sini teman-teman dan sekali klik tombol ini akan langsung mengarahkan teman-teman ke whatsapp dan kita bisa untuk follow up contohnya ini ya wah ini ada yang belum bayar nih namanya Devi Sofie ya nih belinya dari tanggal 21 Juli lumayan nih 79.600 aku mau follow up nah kita tinggal klik sini dan nanti kita bisa langsung follow up ke customer untuk mengingatkan apakah bisa dibantu apakah bisa kita bantu untuk pembayarannya dan lain sebagainya barangkali dia masih bingung cara check outnya bisa kita bantu melalui follow up ini jadi memperbesar peluang teman-teman untuk bisa closing lebih banyak dengan sistemnya Avana kemudian teman-teman di dashboardnya Avana ini juga tadi ya kalau yang mau pasang iklan di Facebook tapi takut boncos ya teman-teman ya nah kita ada yang namanya feature Facebook marketing jadi di sini sistemnya Avana ini secara otomatis akan merekam siapa saja yang pernah berinteraksi dengan teman-teman di Facebook page yang komen yang like yang interaksi melalui messenger itu otomatis akan terekam teman-teman dan suatu ketika teman-teman ingin pasang Facebook ads atau Instagram ads itu kan teman-teman perlu memilih profile yang ingin ditargetin ya untuk iklannya ya kita tinggal upload aja data yang sudah kita punya karena data yang sudah kita punya itu data-data yang real banget yang sudah jelas-jelas customernya ini betul-betul pernah interaksi sama kita artinya data ini adalah data orang yang betul-betul tertarik sama produknya kita jadi bisa kita pakai data ini dan iklan kita tuh bisa dijamin gak boncos karena targetnya itu sangat sesuai karena kita punya target yang betul-betul sudah terekam gitu teman-teman nah jadi kalau punya Avana kayak gini ya rasanya kayak punya banyak banget ya tenaga profesional ya punya tim digital marketing punya tim admin yang jago banget yang gercep gak salah kirim invoice jadi kayaknya wah bayarnya berapa ya kalau admin yang profesional kayak gitu ya gaji admin online shop tuh sekarang berapa ya teman-teman mungkin ada teman-teman yang punya admin ngegaji admin untuk online shopnya kayaknya 2,5 ya 2.500.000 kali ya per orang per bulan gimana kalau adminnya kita ini ada dua terus kita bayar yang 1,3 juta yang 1,2,5 itu per bulan kita keluarin duit 5,5 juta nah tapi kalau pakai sistemnya Avana sebenarnya teman-teman gak perlu bayar admin karena semuanya sudah dijalankan secara otomatis oleh sistem kita teman-teman hanya butuh untuk fokus ke bisnisnya teman-teman jadi kira-kira kalau sistem canggih kayak gini butuh investasinya berapa ya teman-teman ya mungkin ada yang disini udah pernah punya website ada yang udah tahu kira-kira berapa sih kalau investasi sistem yang secanggih ini saya pengen cerita juga saya punya teman aduh saya lupa namanya dia padahal termasuk yang cukup aktif ya di komunitas ya dia tuh bikin website bikin webstore bisa buat jualan integrasi ke payment sama ke pengiriman tapi gak integrasi ke social media itu dia keluarin duit 8 juta hanya untuk webstore tapi belum canggih nah jadi kalau yang canggih kayak gini berapa wah nih katanya Mbak Yunita Mbak Yunita ini dari mana nih bisnisnya apa nih dia bilang 10 juta Mbak wah 10 juta ya ya emang ya kalau kita punya sistem yang canggih kayak gini memang biasanya harganya puluhan juta ya tapi kalau di Avana nih teman-teman kita mau kasih harga yang spesial khususnya untuk teman-teman yang sudah berinvestasi waktunya dengan menghadiri webinar ini kita mau kasih sistemnya Avana yang lengkap banget bisa semuanya tadi seharga hanya 400 ribu loh teman-teman jadi investasinya bisa sangat efektif investasinya nilainya rendah banget tapi bisa dapat value yang sangat besar pengen yang lebih investasinya yang lebih luar biasa lagi nah khusus untuk hari ini khusus untuk hari ini untuk yang ikut di sini tapi yang hari ini mendaftar melalui kolom chat yang ada di link yang ada di kolom chat teman-teman bisa mendapatkan diskon 30% jadi teman-teman cukup bayar 280 ribu ini sudah 3 bulan ya teman-teman jadi kalau dihitung-hitung per hari teman-teman hanya investasi senilai 3 ribu rupiah seharga kopi syaset tapi teman-teman bisa 3 ribu tadi yang seharga kopi syaset bisa digunakan untuk memajukan bisnisnya teman-teman jadi teman-teman yuk jadi pebisnis yang bijak dengan investasi senilai 3 ribu rupiah per hari untuk memudahkan bisnisnya teman-teman oke dari saya segini dulu sudah ditunggu di kolom chat oleh timnya Avana monggo silahkan di klik aja linknya nanti bisa dibantu sama customer servicenya Avana untuk bisa kasih insight ke teman-teman semua saya kembalikan ke Mbak Faiza silahkan Mbak Faiza oke thank you Mbak Devi atas penjelasannya dan Mbak Devi sebagai problem solver disini ya dari pertanyaan teman-teman tadi thank you Mbak Devi nah buat teman-teman yang disini di kolom chat sudah ada Rizka dan Yunita jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya ke mereka bisa langsung klik link yang tersedia dan itu langsung konek ke Whatsapp mereka gitu oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup sesi ini saya mau ucapkan terima kasih dulu ke Mbak Naviza Mbak Naviza thank you karena sudah memfasilitasi acara ini dengan materi yang sangat bagus dan thank you juga Mbak Devi sudah menjabarkan tools yang bisa membantu para brand owner untuk mempermudah mereka dalam jalankan bisnisnya thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir semoga ilmunya bermanfaat stay safe and stay healthy bye bye